Oke, selamat siang semuanya, selamat datang di simposium Terakota Trianal 2021. Siang ini kita akan mengikuti salah satu cabang acara dari Terakota Trianal, yaitu simposium yang bertajuk pengimajinasikan kembali kebijakan publik melalui kota Terakota. Sebelum kami mulai, kami informasikan bahwa simposium ini akan dilaksanakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kami akan mempertontonkan video untuk mekanisme dua bahasa ini. Silahkan ditonton. Katagonia's Guide for Zoom Users Panduan Katagonia untuk pengguna Zoom Saat ini, host atau admin sudah mengaktifkan fitur Interpretation. Bapak-Ibu dipersilahkan untuk menggunakan Zoom versi terbaru agar fitur Interpretation dapat bekerja dengan baik. The host has activated the Interpretation feature. Ladies and gentlemen, you are expected to use Zoom. Please install the latest version for the Interpretation feature work well. Please go to www.zoom.us.com Mohon Bapak-Ibu menonaktifkan mic atau mengklik tombol mute apabila tidak sedang berbicara. Jika Bapak-Ibu ingin mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia, klik Interpretation, pilih Indonesian. Anda tidak perlu pindah channel saat berbicara. Jangan khawatir, pembicara dan interpreter dapat mendengar Anda. Jika Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, klik Interpretation, kemudian pilih English. Anda tidak perlu pindah channel saat berbicara. Jangan risau, orang-orang dan interpreter akan mendengar suara Anda. Untuk pengguna Zoom Mobile, klik More untuk masuk ke pilihan berikutnya. Pilih Language Interpretation. Lalu pilih Indonesian untuk bahasa Indonesia. Untuk pengguna Zoom Mobile, klik More untuk pergi ke pilihan yang berikutnya. Kemudian pilih Language Interpretation. Pilih English for English. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memilih salah satu bahasa yang akan digunakan. Karena jika Bapak dan Ibu tidak memilih, suara Bapak dan Ibu akan mengganggu pembicara dan proses penerjemahan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika ada kendala mengenai fitur ini, silakan hubungi host yang sedang bertugas. Atau hubungi IT support. If you have any technical problems regarding this feature, feel free to chat the host on duty. Thank you. Baik, terima kasih. Semoga bahasa tidak lagi jadi kendala buat mengikuti simposium ini. Simposium ini kami rancang dalam rangka mengadakan ruang temu antara praktik-praktik artistik dan juga kebijakan publik untuk membicarakan masa depan, terutama Kabupaten Majalengka yang berkelanjutan atau sustainable. Pendekatan artistik semakin dianggap sebagai strategi baru dalam pemajuan sebuah wilayah. Melihat perkembangan wacana seni rupa kontemporer saat ini yang juga menjadi tawaran untuk mendapat kesepakatan bersama hingga menjadi sebuah kebijakan publik. Demikian pula yang kami usahakan di Majalengka, di mana platform pembangunan kota terakota lahir dari berbagai perhelatan artistik seperti festival, bienal, dan trienal yang mendorong berbagai kesepakatan baru di dalam pemeliharaan sumber daya juga pembajuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Simposium yang merupakan bagian dari terakota trienal mencoba merumuskan berbagai model baru dalam pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan dan inklusif, di mana seni dengan cara pandang kulturalnya memungkinkan terbukanya akses bagi berbagai komunitas warga untuk terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik, pembangunan ekonomi, ekologi, dan juga kebudayaan. Simposium ini akan menjadi ruang pertemuan antara pemerintahan, para ahli, akademisi, budayawan, pengusaha, dan komunitas untuk merumuskan kesepakatan baru perihal keberlanjutan wilayah. Simposium ini dibuka dengan rancangan acara pidato kunci oleh Pak Wabut yang sudah ada di sebelah saya dan juga Profesor Dominik Lamli, tadi kita sudah berbincang sedikit, Co-Director Vlogs, dan kemudian dimoderatori oleh saya, Pak Juli Nanda. Sebelum kita masuk ke agenda pidato kunci, saya ingin mempersilahkan Ismail Muntaha, Kurator Terakota Triennial 2021, dan juga Pegiat di Badan Kajian Pertanahan, untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka membuka kegiatan acara simposium ini. Silakan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih kepada para hadirin yang telah datang, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Majalengka, Tarsono, yang juga telah menyediakan waktunya untuk hadir secara langsung di sini, juga kepada Dominik Lamli, yang sudah lama kita gak bertemu, dan sekarang kita bertemu lagi, masih di udara ya Dominik, dan juga tentu para hadirin dajaran dari pemerintah Kabupaten Majalengka, dan juga para pelaku seni budaya, baik yang hadir secara langsung di sini, dan juga yang ada di ruang Zoom. Simposium ini menjadi bagian dari Trakota Triennial, yang kami bayangkan sebagai satu ruang untuk bagaimana berbagai macam stakeholder pembangunan atau stakeholder kita di sini, itu bisa duduk bersama, dan juga membayangkan kembali makna publik sebuah kebijakan, dan harapannya di sini juga kita bisa berdiskusi lintas disiplin, dari mulai pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pemerintah, kemudian kita di sini akan juga duduk bersama, bersama para akademisi, juga praktisi, yang harapannya tadi kita sama-sama bisa menjadi para pemangku kebijakan yang membayangkan bagaimana sebuah wilayah itu dibayangkan dengan lebih berkelanjutan dan juga bermartabat. Jadi sekali lagi, selamat datang di simposium ini, dan selamat mengikuti simposium ini selama dua hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ismail. Baiklah langsung saja. Selanjutnya ada pidato kunci dari Pak Tarsono Madiana yang sudah hadir secara langsung. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan kehadirannya. Pak Tarsono Madiana adalah Wakil Bupati Majalengka periode 2018 hingga 2023 yang sebelumnya juga sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Majalengka. Silahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim sekalipun ada sebagian yang melalui Jum. Untuk itu kamu ucapan terima kasih. Yang saya hormati Profesor Dominik Lamli yang saya hormati Ismail sebagai kurator yang saya hormati kawan-kawan Jab yang saya hormati para panelis yang saya hormati para seniman, budayawan praktisi yang berkenan hadir juga sebagian melalui Jum. Syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan imat sehat sehingga bisa berkumpul dan melaksanakan simposium tiga tahunan Triinal Terakota yang dilaksanakan oleh Jab kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Majalengka mengucapkan terima kasih dan selamat atas telaselenggaranya acara simposium ini. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini ini adalah kebahagiaan yang sungguh luar biasa bagi kami atas nama pemerintah daerah diadakannya simposium ini dan ini tidak hanya saja lokal dan kita Majalengka bisa diperkenalkan dan bisa menyambung hubungan dengan kawan-kawan yang juga ada di luar negeri sana. sehingga dengan adanya Jab dengan seluruh jaringannya yang ada bertambah lagi komunikasi dan informasi baik dari Majalengka ke luar maupun yang dari luar negeri juga ke Majalengka Bilhusus di Jab baik Bapak serta Ibu hadirin simposium hari ini kami atas nama pemerintah daerah yang pertama akan memberikan selayang panang terlebih dahulu dan mohon izin TMC atau BOMC eh moderator sorry saya bantu nanti dengan selain saya akan perkenalkan Majalengka secara geografi terbagi tiga wilayah secara geografi ada dataran rendah di utara kemudian di tengah ada Majalengka Selatan dan penduduk Majalengka saat ini jumlahnya 1,3 juta luas wilayahnya sekitar 1.204 kilometer persegi nah Majalengka secara geografi ini berbeda wilayah utara datarannya rendah kemudian di tengah itu pusat perkotaan pusat pemerintah dan di selatan itu dataran tinggi nah masing-masing karakter geografinya juga berbeda sehingga potensinya juga berbeda di dataran tinggi tumbuh subur disana ada kopi kemudian ada agro yang lainnya Palawija disana perkebunan juga destinasi wisatanya yang sangat indah terkenal sekarang lagi viral itu panjauian panjauian disana kemudian banyak curug-curug sehingga Majalengka dijuluki juga Majalengka itu adalah kota seribu curug nah ini dataran tinggi kemudian next nah ini di tengah Majalengka di tengah ini apa namanya ini pusat pemerintah kita peruntukkan disana pusat pemerintahan pusat pelayanan publik dan juga disana juga dijadikan area untuk lembaga-lembaga pendidikan lanjut nah ini dataran rendah termasuk kita berada disini di JAP di Jatiwangi ini termasuk dataran rendah ini juga satu hamparan nanti dengan adanya bandara internasional Jawa Barat di Kartajati adanya di Majalengka Utara orang bilang Majalengka Utara menyebutnya Wonghilir itu bahasa Jawa artinya orang Utara nah ini dataran rendah disini banyak ditemukan pesawahan karena datarannya rendah kemudian juga dengan produk terakotanya disini Jatiwangi dan sekitarnya di daerah Kasokandal ada Bataknya yang terkena juga dengan Batak Desa Kertasarinya kemudian daerah Jatiwangi dan sekitarnya sudah jelas itu Sentra Tarakota Pabrik Kenteng dan Batak ada disini di dataran rendah lanjut masih ini di dataran rendah ini ada di Majalengka Utara tumbuh subur juga para pelaku seni budaya dan banyak komunitas ada dengan festival Kawin Batu di Desa Girimukti ada di Gunung Tilunya kemudian festival tanah air di Kecamatan Jati 7 kemudian juga disini Jatiwangi yang menjadi event Jawa Barat termasuk 10 event di Jawa Barat yang sudah sangat terkenal itu adalah rampak kentengnya hanya sayang sekarang di masa pandemi rampak kenteng kelihatannya tidak akan sehebat seperti dulu dengan karena dibatasi jumlah kalau dulu rampak kenteng di Jatiwangi itu bisa melibatkan masyarakat ibu-ibu anak sekolah pemerintah aktivis dan semua aparatur keamanan TNI polis semua terlibat sehingga kurang lebih mencapai 10-11 ribu masyarakat melaksanakan rampak kenteng dan ini sudah dikenal di dunia rampak kenteng yang diadakan di Jatiwangi ini next kemudian Majalengkas sekarang berada atau menuju sebuah perubahan perubahan global perubahan dari berbagai segi tidak bisa dialakkan begitu juga kita dengan Majalengka tidak bisa mengelak dari perubahan dan kita sebagai masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat harus siap mengalami perubahan itu dan tentunya perubahan itu harus kita tangkap dengan kesiapan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat dan tentunya perubahan itu ada perubahan yang positif dan negatif dan kita akan segera menangkap dari perubahan positif itu tentunya dengan berbarengan dengan masyarakat kita tidak mau yang berubah yang bergerak hanya pemerintah saja tapi tentunya kita harus melibatkan pemerintah Alhamdulillah di Kabupaten Majalengkas sangat bersinergis dengan seluruh stakeholder dengan seluruh komponen masyarakat bilusus dengan para pegiat dengan para komunitas seniman dan budayawannya sangat bersinergis nah posisi Majalengka ini kenapa perubahannya begitu cepat karena posisinya termasuk di wilayah yang cepat tumbuh karena ada tol Cisundawu ada tol Cipali kemudian ada Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ada pelabuhan di Patimban dan ada bandara di Majalengka nah ini kita Majalengka harus segera siap-siap menangkap perubahan itu sehingga menangkap itu yang bisa kita tangkap ada energi positifnya agar perubahan pembangunan di Majalengka harus segera bisa terwujud lanjut selain itu juga yang sangat strategis yang harus kita tangkap peluang positifnya adalah di area Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati itu disiapkan 900 hektare itu konsepnya namanya Kertajati Aerocity di sana akan banyak tumbuh pusat-pusat industri pusat-pusat bisnis sehingga ini pun yang menjadi peluang bagi masyarakat Majalengka harus juga menangkap dan ikut andil bagian dan masyarakat dipastikan harus juga ikut sebagai subyek pembangunan juga sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri dan tentunya pembangunan itu kita konsepkan konsep sebuah pembangunan tentunya yang ramah lingkungan ekologinya harus tetap kita jaga hijau-hijauan tumbuh-tumbuhan harus tetap ada jadi tidak identik dengan yang namanya perubahan atau industri itu semuanya itu adalah efek dari industrialisasi itu negatif dan ini harus kita tangkap peluang itu dan dengan tetap industri bisa berkembang ekologi kita tetap harus kita jaga masyarakat harus ikut tumbuh dan berkembang next nah ini yang sudah tidak asing bagi kita semua ini adalah para jeboris kita yang ada di Jatiwangi nah kemudian sekarang pemerintah kabupaten Majalengka mengambil sebuah momen dengan mengangkat identitas Majalengka dengan Majalengka kota terakota kenapa Majalengka mengambil identitas kotanya dengan terakota ini tentunya kita tidak sembarangan pemerintah tidak ujuk-ujuk pemerintah tidak egois mengambil dari itu ini sebuah proses yang panjang melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sesungguhnya Majalengka sebagai kota terakota itu bukan keinginan pemerintah sesungguhnya tapi aspirasi keinginan usulan dari masyarakat bahwa yang paling pas adalah kita membranding kota ini sebagai identitas kota adalah dengan Majalengka terakota lanjut nah jadi lanjut nah ini alasannya jadi kita pemerintah tidak serta-merta Majalengka menjadikan kota terakota berdasarkan sejarah yang bisa kita pertanggung jawabkan adalah bahwa para kota ini sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1905 yang dilakukan oleh masyarakat Majalengka terlebih disini di Jatiwangi dengan dengan kenteng dan bataknya bahkan berdasarkan informasi yang terus kita akan korek bahwa bangunan yang ada di Jakarta sana itu jelas banyak dibangun kentengnya di Jatiwangi kemudian berkembang dari 1905 dengan puncak kejayaan di Interpal 1905 2012 kenteng Jatiwangi melanglang buana kemancanegara bahkan masyarakatnya pun bisa terus tumbuh ekonominya karena gara-gara kenteng Jatiwanginya juga dengan bataknya nah kemudian berkembanglah tidak hanya saja dalam konteks bahwa terakota atau pabrik kenteng ini sebagai pabrikasi atau produsen material Alhamdulillah masyarakat Jatiwangi masyarakat Jatiwangi terus tumbuh dan berkembang tidak hanya saja dalam konteks memproduksi gentengnya dan kemudian lahirlah kebudayaan baru dengan musik keramik kerampak gentengnya dan ini menambah lagi semangat menambah lagi motivasi baru semangat untuk khusus Nadi Jatiwangi pabrik-pabrik yang ada lebih bersemangat lagi karena ada dorongan dari aspek seni dan budaya dan kenteng di Jatiwangi bertambah lagi derajatnya semakin bertambah karena dipoles oleh sentuhan artistik melalui seniman dan budayawan di Jatiwangi sehingga terlahirlah rampak genteng di Jatiwangi kami melihat itu rampak genteng tidak hanya saja seni rampak kanteng tidak hanya saja budaya dalam konteks seni tidak hanya sebagai sebuah keindahan tapi kami melihat rampak kanteng yang ditampilkan oleh Jab adalah sebuah spirit sebuah power atau kekuatan sehingga masyarakat Jatiwangi lebih bergairah kembali dalam melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan dan tumbuh kembangnya penteng yang ada di Jatiwangi juga rampak cukbat di sekitarnya selanjutnya kenapa hari ini kita tangkap itu sekarang Majalengka sedang membangun kemudian terakotanya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur melalui surat Gubernur diputuskan bahwa Majalengka menjadi Kabupaten Terakota sehingga aplikasi dari itu juga dikeluarkanlah surat keputusan Bupati yang juga sama bahwa Majalengka menjadi Terakota aplikasinya di setiap pembangunan milik pemerintah daerah itu diwajibkan minimal 30% itu harus mengandung unsur Terakotanya Nah kemudian dari legacy dari kebijakan dari regulasi yang sudah dibuat diaplikasikan dengan di beberapa area publik alun-alun itu sudah selesai Alhamdulillah sangat nampak bahwa political will dari pemerintah Kabupaten Majalengka sudah diaplikasikan dengan nyata dengan alun-alunnya Nah ini kemudian dengan TIC Tourist Information Center juga dibangun dengan desain Terakotanya dan sekarang sedang dibangun juga pagar jadi pagar-pagar perkantoran milik pemerintah daerah juga sama itu desainnya ada nuansa Terakotanya dan juga di beberapa milik swasta pun ornamennya juga sama ini adalah yang sudah bisa diproduksi di Jatiwangi salah satu contohnya ini seperti ini dan ini akan kita kembangkan terus nah jadi dengan branding kota Majalengka sebagai terakota tentunya tidak hanya saja Majalengka ingin kita bangun dengan keindahan terakotanya yang ada tapi sesungguhnya kita pemerintah ingin lebih dari itu adalah membangkitkan produsen genteng bata itu bisa memproduksi barang-barang yang lain yang bernilai ekonominya lebih tinggi dengan bentuk dan rupa yang tidak hanya saja genteng tapi dengan bentuk rupa dan yang lainnya yang penting dari awalnya produksi genteng dan bata kemudian bisa memproduksi yang lainnya seperti keramik-keramik yang lain bisa saja sekarang sudah percobaan saya lihat di sini ada kemudian gelasnya ada kemudian barang-barang yang lainnya dan ini dipastikan itu harus apa namanya terus bisa berekspansi jumlahnya ditambah dan masyarakatnya pun itu harus kita siapkan sehingga dengan Majalengka Terakota ini diharapkan Majalengka menjadi indah dengan ciri khas Terakotanya tapi selain itu juga yang lebih penting dengan Terakota ini produk genteng dan batanya jati wangi Majalengka bisa memproduksi selain bata dan genteng akhirnya dari spirit branding Majalengka Terakota pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka dan Majalengka lebih dikenal lagi dengan identitas terakotanya demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih kepada para peserta simposium terima kasih sumbang sih pendapat dan sarannya ide gagasannya untuk membangun Majalengka dan terima kasih kepada JAP yang sudah memberikan banyak sumbang untuk pembangunan Kabupaten Majalengka insya Allah mudah-mudahan Majalengka yang religius adil harmonis dan sejahtera bisa segera terwujud demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan terima kasih banyak Pak atas pidato kuncinya beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil ada beberapa poin yaitu bahwa Kabupaten Majalengka memiliki keragaman wilayah yang cukup banyak ya Pak ada tiga ada tiga jenis kawasan jenis dataran di Majalengka karena secara geografis pun beragam maka karakter dan potensinya juga berbeda dan juga kemudian untuk itu mempersiapkan Kabupaten Majalengka dalam menyambut perubahan yang cepat masuknya dalam arus pembangunan kota terakota kemudian dapat diharapkan bisa menjadi solusi sinergi dalam proses perubahan sehingga masyarakat bisa ambil bagian dengan berbagai berbagai dukungan dan kebijakan yang suportif terhadap pemajuan bisnis terutama terakota terima kasih banyak Pak pidato kunci selanjutnya ada dari Profesor Dominic Lamley seniman berkebangsaan Swiss Profesor of Drawing and Painting di Zurich University of the Arts dia merupakan salah satu pendiri Voa Flux dan Maya yang telah bekerjasama dengan Jatiwangi Art Factory sejak tahun 2014 untuk menginisiasi Relapse University tahun 2020 ia melanjutkan seminar dan talk series seminar dan talk series terakota university dengan praktisi budayawan dan pemangku kebijakan untuk membicarakan proyek jangka panjang pembangunan Majalengka yaitu kota terakota tulisannya mengkaji relasi praktik seni rupa dengan setting sosial budaya untuk itu pidato kunci dari Dominic Lamley bisa kita dengarkan selamat siang selamat siang terima kasih banyak sudah mengundang saya hari ini terima kasih atas pengantar yang sangat baik terima kasih Bapak Karsono untuk sambutannya terima kasih juga untuk Jatiwangi Art Factory atas undangannya dan juga sudah mengelola simposium ini kota terakota apakah saya bisa bertanya apakah saya bisa minta agar powerpointnya bisa dibagi terima kasih banyak tolong pindah ke slide ketiga terima kasih jadi kota terakota jadi kota terakota adalah model pembangunan yang muncul dari praktik-praktik artistik Jatiwangi Art Factory merupakan pusat perhatian dalam simposium ini dan dengan demikian juga partisipasi masyarakat dengan kota terakota JAF mengusulkan suatu pemodelan ulang atas kota berdasarkan atas keinginan masyarakat dan juga kesepakatan kolektifnya dari situ terra atau tanah mengacu ke materi dan tanah itu sendiri teritori fisik dan juga ide keinginan dan imajinasi juga kehormatan dan penghargaan terhadap apa yang ditawarkan oleh tanah bagi kita dan juga terhadap norma-norma lingkungan komite simposium ini telah meminta saya untuk berbagi mengenai contoh-contoh dari kota saya Zurich dan berbagi juga pemikiran mengenai inovasi sosial dan seni membagi contoh-contoh dari Swiss saya tentu saja tahu bahwa proyek-proyek yang serupa juga sedang terjadi di Indonesia dalam menyiapkan sambutan ini atau pidato ini saya mengingat salah satu pepatah dari mantan profesor filsafat saya namanya Anton Leist dia menangani masalah-masalah ketidaksetaraan keadilan iklim dan juga etika ia dulu sering menekankan bahwa kita punya cukup banyak teori dan kita harus berfokus pada melakukan menjalankan teori-teori ini dan juga secara aktif mengubah realitas kita dari sudut pandang studi global kita bisa mencatat bahwa teori adalah perangkat dan tidak boleh diterapkan sebagai suatu prasangka atau konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya dan ketimbang seperti itu perannya adalah sebagai perangkat peran dari teori ini adalah sebagai perangkat yang sebaiknya muncul dari situasi tempat kita bekerja ini juga mengingatkan saya pada Amartya Sen Sen adalah ekonomi India dan juga penerima hadiah Nobel dia menekankan bahwa kita harus merangkuh merengkuh keberagaman orang dari berbagai dari tempat yang sama itu tidak memiliki hasrat dan nilai yang sama kita memang punya banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk melibatkan partisipasi publik tapi kita harus selalu mempertimbangkan konsulasi spesifik yang bahwa konsulasi ini berbeda-beda bahkan di dalam kota yang sama bergantung pada kekhususan lingkungan orang-orang yang terlibat dan berikutnya ini ada sesuatu yang kita sadari sebagai praktisi saya tahu bahwa Jatiwangi Art Factory itu juga sangat sadar mengenai dinamika ini dan ini juga dibahas dalam studi-studi global dan studi area yang menuntut suatu re-evaluasi dari sudut-sudut pandang disipineri yang ada untuk tidak bekerja dengan persangka tapi membiarkan teori-teori ini untuk muncul dari konsulasi yang khusus mari saya menceritakan mengenai suatu situasi geografis di Zurich dan juga limat dan limat ada nama dari sungai dan tal artinya lembah Swiss ini terletak di pusat Eropa Barat dia merupakan rumah dari 8,6 juta orang dan mencakup area sekitar 41.000 km persegi limat tal adalah lembah di sepanjang sungai Limat yang Anda lihat di bagian kanan di bawah sungai Limat itu mengalir dari danau Zurich dan 36 km ke arah barat ke sungai Are sekitar 400.000 orang tinggal di Zurich dan 300.000 orang tinggal di daerah lembah Limatal di sepanjang sungai bagian timur dan barat dari lembah ini bergantung pada masuk ke dalam dua provinsi yang berbeda yang kami sebut kanton dan lembah ini terdiri atas 16 komunitas yang membentuk empat kota diperkirakan bahwa di masa depan populasi dan juga tempat kerja di wilayah ini akan tumbuh secara signifikan dan komunitas-komunitas di sana telah memutuskan untuk merancang masa depan mereka bersama-sama itulah mengapa pada 2015 16 komunitas bersama-sama membentuk suatu asosiasi nirlaba yang akan aktif sampai 2025 menutup kegiatan-kegiatannya dengan suatu pameran regional besar sasarannya adalah untuk memperkuat identitas lembah lima tau dan mendukung berbagai proyek-proyek yang menangani beragam aspek dari masyarakat dan wilayah tersebut regional 2025 sudah mengambil motonya sebagai motonya adalah 4 kota 12 komunitas 2 kanton bersatu dan bersama-sama menjadi suatu platform bagi masyarakat untuk merancang lima tau salah satu proyek dari regional 2025 yang dilahirkan oleh seniman suara Andres Bochard berfokus pada pengurangan polusi suara di lima tau yang ia jelajahi melalui jalan-jalan dengan suara dan daerah lima tau adalah suatu daerah perlintasan yang penting bagi di tingkat nasional dan di tingkat Eropa dan polusi suara adalah masyarakat besar kemudian proyek lainnya adalah sound carpet lima tau mungkin kita bisa kembali ke slide sebelumnya ini mengacu pada di gambar kanan jadi proyek ini adalah sound carpet lima tau ini adalah asosiasi musik yang mengorganisir suara-suara di ruang-ruang publik dan menyediakan peluang berjejaring bagi musikus dari berbagai jenis musik kemudian ada di kiri di bagian kiri bawah ada gambar ini adalah para pemerakarsa rekaman suara people of lima tau yang menyajikan kisah-kisah orang-orang mengenai kehidupan orang-orang di lima tau dan pada salah satu pertemuan forum di regional 2025 salah satu atase budaya dari salah satu kota yaitu di etikon melihat ada kekurangan visibilitas dan juga peluang berjejaring bagi para seniman dan juga agen-agen budaya di lima tau inilah awal dari proyek Voa Flux kami yaitu Mapping Culture kami mengusulkan untuk kita menggunakan aplikasi Cleo yang Anda lihat di gambar dan kami juga menekankan pada praktik-praktik yang inovatif secara sosial dan kami mengatur berbagai kegiatan dalam tahun-tahun ke depan jadi praktik-praktik sosial praktik-praktik inovatif yang sosial dan inovatif adalah praktik-praktik yang muncul dengan strategi dan solusi untuk memecahkan masalah-masalah ke masyarakat seperti ketidaksetaraan distribusi pangan kekurangan produk dan juga kekurangnya keterampilan konflik antargenerasi juga tantangan digital bagi masyarakat senior ada banyak prakarsa yang sudah ada untuk mengatasi masalah-masalah ini di Swiss dan juga di Indonesia dan ada banyak lagi misalnya 5Up 5Up adalah suatu aplikasi yang bisa Anda unduh di telepon genggam Anda Anda bisa mengirimkan pelayanan apa yang bisa Anda berikan secara gratis misalnya ada suatu pusat keluarga di Surik yang menyediakan kepakaran dalam hal penulisan untuk siapapun yang membutuhkan ada yang lain yang mengorganisir sesi-sesi bermain atau klub-klub riset untuk anak-anak membantu anak-anak SD mengerjakan tugas-tugasnya membantu para lansia untuk menggunakan gawai-gawai digitalnya atau memberikan informasi bagi pengungsi ini prakarsa yang serupa adalah barter of the river atau pertukaran di atau barter di sungai ini adalah suatu pasar fisik dan digital pada saat ini menurut situs webnya ada 350 pembarter yang aktif jadi kita lihat di five up Anda bertukar pelayanan secara gratis di barter at the river atau barter di sungai Anda juga mempertukarkan pelayanan pengetahuan keterampilan barang-barang yang Anda buat sendiri atau barang-barang bekas tapi unit akuntansinya adalah waktu misalnya apabila Anda membersihkan jendela selama satu jam Anda kemudian bisa menukarkannya menukarkan satu jam itu apakah untuk belajar bahasa Spanyol atau mendapatkan pijatan atau makan kue dan pertukarannya ini bukan relasi satu orang per orang tapi di dalam sejajaring ini pasar ini di loka pasar ini diampu oleh pusat komunitas Wipkingen yang merupakan salah satu dari 17 pusat komunitas di Zurich ini ada ruang-ruang komunitas yang luar biasa menyediakan tempat loka karya gudang studio untuk menjahit baju melas meja mengukir patung atau apapun ada orang-orang profesional untuk membantu Anda dengan proyek Anda misalnya Anda orang bisa ke sana membuat tembikar bernyanyi memainkan musik berolahraga menari siapapun yang tertarik bisa juga mendaftar untuk kerja sukarelawan dan juga memulai loka karya dan acara sendiri pusat-pusat komunitas ini juga menyediakan ruang luar dan juga tempat bermain untuk keluarga dan anak-anak biaya hidup yang tinggi dan juga harga properti yang terus meningkat adalah masalah besar yang kami hadapi di kota kami dengan demikian kooperasi seperti Calbrighter Anda lihat ini salah satu bangunan mereka di kanan atas di slide mereka mengembangkan proyek-proyek arsitektur bersama-sama dengan para anggota mereka menguji ide-ide baru untuk hidup bersama secara bersama-sama merancang ruang-ruang bersama dan melalui properti yang dimiliki oleh asosiasi-asosiasi ini bangunan-bangunan mereka ditarik keluar dari lingkaran spekulasi dan dengan demikian tidak menjadi mahal secara sangat cepat Anda lihat salah satu poster di bagian atas kiri ini adalah ini ada dia mau jual ortoloko ini ada ortoloko ini adalah suatu pertanian di lima tal dan bekerja dengan sistem anggota artinya kalau Anda jadi anggota Anda membayar tahunan dan Anda bekerja setidaknya 10 hari setiap tahun di pertanian ini dan Anda kemudian akan mendapatkan mendapatkan buah-buahan dan sayur-mayur dan harga yang jauh lebih baik daripada di mana-mana dan selain para anggota ada lima orang lain yang bekerja di pertanian ini sepanjang tahun saya akan bicara ke bagian kedua yang akan saya janji akan tetap pendek ini tentang inovasi sosial dan seni kontribusi dari hal-hal yang kreatif dan seni juga sudah diakui sebagai OECD dan fokusnya dalam pembangunan dan riset dalam Fraskati Manual yang diterbitan pada 2015 yang menyediakan standar dunia untuk mengukur pembangunan dan juga hasil-hasil riset Fraskati Manual menekankan kontribusi para orang kreatif masyarakat kreatif dan seniman di satu sisi metode artistik diakui sebagai perangkat produktif untuk membangun ikatan di dalam komunitas mencatat hasrat dan nilai dari masyarakat dan juga untuk secara bersama-sama mengembangkan ide untuk lingkungan-lingkungan hidup khusus selain itu para seniman adalah pencatat dari realitas kita observasi intuisi dan pemahaman terhadap konteks-konteks khusus dapat dimasukkan dalam suatu objek-objek seni konkret dan juga performans hal ini berfungsi sebagai akses yang bisa kita bagi bersama untuk mengalami dan merenungkan tentang dunia tempat tinggal kita dan juga lingkungan yang ingin kita tinggali saat ini kapasitas seni dan kontribusinya yang bermakna terhadap masyarakat tidak hanya dipandang dalam hal hasilnya tapi juga dalam hal metode dan strateginya dengan demikian seniman memiliki kapasitas melalui cara-cara mereka untuk menggabungkan dan melibatkan berbagai orang dari berbagai tingkat masyarakat untuk secara sama-sama merenungkan dan membangun lingkungan hidup kita membentuk masa depan yang lebih baik untuk dunia yang lebih baik seperti yang saya sampaikan di awal di awal pembicaraan saya perangkat yang kita gunakan itu disama dimana-mana meskipun permasalahan yang ada di pusat di pusat pemikiran kita bisa berbeda-beda berbagian pembagian transregional misalnya di antara prakarsa di Limatal dan di Jav bisa menjadi sangat produktif misalnya melalui berbagi keterampilan sumber daya dan pengetahuan dimana praktisi seni menggabungkan aksi dan riset dan secara bersama-sama membangun masyarakat khusus mereka dengan masyarakat mereka dari berbagai lapisan saya sangat terkesan oleh kegiatan-kegiatan Jatiwangi Ad Factory yang sudah saya kenal saya berkesempatan mengenalnya dalam tahun-tahun terakhir ini saya rasa ini sungguh mengesankan berbagai kerja dan hasil yang sudah muncul dari prakasa Jav dan masih terus tumbuh dan secara produktif berhasil memainkan menekankan suara-suara dalam masyarakatnya saya akan menutup dan saya sangat ingin mendengarkan mengenai sesi-sesi berikutnya terima kasih banyak atas perhatian Anda terima kasih banyak Dominik paparan yang sangat menarik sekali buat saya dan juga saya yakin bagi para hadirin yang menyaksikan mungkin ada beberapa poin yang telah saya catat Dominik membuka presentasinya dengan menekankan bahwa kota-terakota adalah sebuah upaya partisipasi masyarakat partisipasi warga sehingga ia merupakan sebuah pemodelan ulang dari pembangunan maka dari itu partisipasi warga yang dia yang warganya juga beragam partisipasi juga beragam perlu direngkuh perlu di embrace direngkuh yang ia kemudian membuka ruang yang inklusif bagi keberagaman itu sendiri untuk memberikan sumbangsi dan perspektifnya demi pembangunan yang melayani kepentingan semua orang bukan lagi pembangunan pukul rata yang tak ada ruang bagi keberagaman regional regionali 2025 untuk platform limatal juga kemudian mengupayakan sebuah platform yang saya pikir memiliki rupa yang hampir sama dengan terakota trianal ini sebuah platform inklusif bagi masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemodelan pemodelan ulang pembangunan yang mengangkat suara-suara warganya sendiri praktiknya juga menarik sekali sangat kreatif yang saya yakin praktik-praktik tersebut menorehkan impresi yang menyenangkan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kekaryaannya bahwa kesenian adalah suatu alat penyembuhan dan praktik yang menyenangkan dan ketika masyarakat turut ikut sembuh dan bersenang-senang mereka juga bisa turut ikut berpartisipasi dalam pemodelan ulang pembangunan yang memakai pendekatan artistik serta kreatif yang menyenangkan itu tadi terima kasih banyak Dominic terima kasih juga Talsoro tadi atas pidato kuncinya sekarang kita masuk ke sesi diskusi sebentar gitu ya mungkin kalau dari saya sendiri melihat kedua pidato kunci tadi di awal sudah dijelaskan bahwa simposium ini merupakan ruang temu antara praktik artistik serta kebijakan publik maka terlihat di sini ada ada sebuah singgungan pertemuan gitu antara pihak pemerintah dari Patar Sono juga dari praktisi kesenian praktisi budaya dari Dominic ada semacam kesinergian gitu ruang temu dari poin partisipasi masyarakat Dominic tadi sudah mengawali presentasinya dengan kuncian partisipasi masyarakat itu sendiri dan saya lihat itu juga sangat ditekatkan oleh Pak Wabup sebagai pihak pemerintah yang juga ingin mendukung warganya untuk berpartisipasi dalam menyambut perubahan-perubahan di Majalengka yang masuk dalam arus pembangunan gitu ya kemudian pertanyaannya mungkin bisa dua arah bisa diinterpretasikan dua arah melalui berbagai platform inklusif seperti Terra Kota Trienal dan juga regionalnya 2025 untuk 5 tal tadi untuk pihak komunitas gitu ya saya ingin bertanya sebenarnya pembangunan macam apa yang ingin disusun dan dimodalkan ulang oleh komunitas yang kemudian diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah dan juga kemudian bagi pihak pemerintahnya sendiri partisipasi warga semacam apa yang diharapkan bagaimana kemudian pihak pemerintah ini melihat praktik-praktik kreatif seperti Terra Kota Trienal ini dan juga tadi yang dipaparkan Dominik regionalnya 2025 untuk 5 tal tadi dalam nilai budaya dan ekonominya untuk mendorong partisipasi warga seperti itu mungkin Pak Tersoro bisa jawab lebih dulu terima kasih moderator yang tadi dipertanyakan tentang bagaimana konsepsi yang sesungguhnya dalam menata sebuah kota ini sesuai karakteristik dan kemudian ada partisipasi masyarakat saya kira kalaupun tidak persis sama kayaknya intinya itu jadi kita Majalengka dalam membangun kotanya saya garisbawahi tidak hanya saja membangun kota dan kemudian kota sentra ibu kota pemerintah bukan itu yang kita maksud kota Majalengka ini keseluruhan di wilayah kabupaten Majalengka kita branding dengan terakota kenapa terakota karena memang terakota sudah tumbuh sudah ada di Majalengka khususnya di Jatiwangi dan sekitarnya nah kemudian dalam menata menata kota dalam konteks artistik otomatis mau tidak mau itu adalah penataan kota itu adalah sebuah proses ada proses produksi otomatis yang namanya proses produksi itu dipastikan kita ingin ada keterlibatan masyarakat dengan munculnya konsep Majalengka Tarakota itu dipastikan masyarakat harus bersiap-siap untuk memproduksi jenis-jenis dan bentuk Tarakota yang ingin kita terapkan dalam menata Majalengka nah dalam proses itu otomatis masyarakat itu akan terlibat terlibat dalam desain mendesain kotanya ini terbukti bahwa yang sudah kita buktikan itu adalah desainnya kebersamaan ada akademisi ada praktisi otomatis juga kita ada pemerintah nah di dalam desain saja itu kita sudah melibatkan masyarakat terlebih kalau desainnya ini sudah ada kemudian diproduksi dan diproduksi itu dipastikan oleh masyarakat yang tentunya keahliannya itu di bidang tanah jati wangi dan sekitarnya nah kemudian setelah itu terlibat masyarakat otomatis juga akan berdampak kepada ekonomi sehingga ekonomi masyarakat diharapkan tumbuh dan berkembang tadinya produksi tanah hanya misalkan genteng saja hanya batas saja tapi dengan muncul terakota dalam konteks desain menata majalengka akan tumbuh muncul ide dan gagasan desain yang lainnya yang diharapkan ini akan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat di majalengka itu oke mungkin Dominik bisa jawab tapi mungkin singkat saja gitu ya terima kasih Anda mengejutkan saya saya rasa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Narasumber tadi Bapak Wakil Bupati dan saat kita bekerja dengan lempung dan mengambil produksi lokal ini memproduksi barang-barang kita saya ingat bahwa catuangnya art factory juga bisa membuat biskuit-biskuit dengan lempung dan ini sebetulnya bisa punya sifat penyembuhan juga bagi tubuh dan ini adalah hal yang baik dalam hal seni sebagai seniman kita bisa memikirkan berbagai hal kita bisa memikirkan berbagai hal yang di awalnya tampak seperti gila tapi kemudian kita masuk lagi menjelajahi lagi kita berbagi pengetahuan berbicara dengan orang berbicara dengan masyarakat mendengarkan hasrat dan ada beberapa hal yang mungkin memang praktis dan bisa dilaksanakan dan dinamika yang beragam ini sangat saya rasa sangat baik dan jatiwangi art factory melakukan kerja yang sangat baik untuk memperakarsai dinamika-dinamika seperti ini oke cukup jawabannya sayang sekali tadinya saya mau lempar diskusinya ke penonton cuman waktu kita sudah habis karena ada panel selanjutnya panel selanjutnya adalah ekonomi kebudayaan untuk itu kita bisa berik sejenak untuk mengikuti panel berikutnya terima kasih banyak pada Pak Tarsono terima kasih banyak pada Prof Dominik atas pidato kuncinya yang sangat menarik dan mendorong kita untuk terus mendukung partisipasi warga dalam dalam oh bisa satu lagi satu lagi oke oke ternyata bisa satu lagi karena panelnya kemudian diundur boleh Bang Hafiz mau bertanya terima kasih nama saya Hafiz Ranca Jale kebetulan membantu teman-teman JAF disini saat ini saya sedikit cukup lama mengenal JAF dan melihat perkembangannya sampai sekarang saya ingin tanya aja sih ke Pak Wabub gitu sebagai bagian dari pemangku kebijakan gitu ya ini penting diketahui oleh publik sebenarnya untuk melihat bagaimana apa-apa yang dilakukan oleh publik disini atau komunitas disini yang telah lebih dari 15 tahun apa yang diberikan oleh permintaan daerah kepada kepada publik disini gitu maksud saya adalah insentif apa yang diberikan oleh permintaan majelengka kepada kegiatan-kegiatan Jatiwangi gitu atau kegiatan yang dilakukan oleh Jatiwangi Factory kita belajar dari sejarah ya belajar dari sejarah hampir semua kegiatan publik itu sebenarnya di host oleh pemerintah lokalnya seperti kalau sekarang Pak Wabub mungkin tahu tentang dokumenta di Kassel itu pendanaannya full dari dari pemerintah Kassel pemerintah kota Kassel Venice Bienal Bienal Triennial itu semuanya terkait dengan bagaimana pemerintah kotanya menjadi hostnya nah sekarang ini Jatiwangi Eye Factory menginisiasi Triennial Terakota jadi itu semacam seperti Pak Wabub bilang bahwa ini adalah identitas majelengka apa yang diimajinasikan oleh apa pemerintah majelengka itu sebagai sebuah policy melihat Triennial Terakota ini apakah dia menjadi event publik apakah tetap dia menjadi event komunitas aja gitu karena kalau ingin menjadi besar menjadi internasional menjadi ini memang harus peran negara di situ yang paling paling utama terima kasih terima kasih Bang Hafis jadi kalau pertanyaannya apa yang sudah diberikan pemerintah kabupaten majelengka kepada komunitas milhusus kepada jab di majelengka tumbuh sumbur banyak komunitas kalau saya mengatakan bahwa jab ini adalah sentralnya bahkan saya bilang ini adalah membahnya komunitas ada di sini nah kita sebagai pemerintah tentunya melihat komunitas adalah anak kami adalah orang tua sebut saja komunitas di majelengka ini adalah anak-anak yang cerdas anak-anak yang kreatif anak-anak yang disiplin sehingga tumbuh dan bergembang mengembangkan dirinya sendiri berawal di situ kemudian kami pemerintah dengan kekuatan yang ada dengan kemampuan yang ada kami support mereka terlepas dari besar dan kecilnya terlebih kalau dinilai dengan nominal uang itu dipastikan belum apa-apanya tapi kami memberikan dengan penuh kasih sayang memberikan ruang memberikan peluang kepada mereka bahkan juga uang kalaupun hanya baru sedikit di tiap komunitas itu setiap bulan mereka melakukan kegiatan melakukan diskusi komunikasi di antara mereka dengan tema yang berbeda-beda karena memang komunitasnya latar belakangnya berbeda-beda dan dipastikan apa yang disoal apa yang didiskusikan oleh komunitas itu positif dalam rangka membantu konsep pemerintah kabupaten Majalingka dengan berbagai sisi ada yang dari seni ada yang dari budaya ada juga dari pertanian ada lingkungan dan semuanya para komunitas ini menyoalah jadi kalau pertanyaannya sudah apa yang sudah apa yang dikasihkan dari pemerintah kepada komunitas kami sudah memberikan kalaupun dari jumlahnya belum seberapa dan dipastikan kami ingin terus dengan para komunitas agar kita sama-sama tumbuh dan berkembang bersama kemudian bagaimana tentang Triinal Tarakota ini apakah akan menjadikan event hanya komunitas saja atau nantinya ingin dijadikan sebagai event pemerintah nah ini sebuah proses kita akan lihat perkembangannya karena tidak semua yang didukung full oleh pemerintah bisa berkembang dengan baik begitu juga kita membiarkan komunitas berkembang dengan sendirian juga belum tentu dia bisa berkembang dengan baik baik proses dan kita dipastikan tidak hanya saja political will tapi realita politik kita sudah menerima ide dan gagasan dari masyarakat Majalengka dari para komunitas dengan bukti kita di ruang-ruang publik itu adalah hasil karya masyarakat Majalengka hasil karya dan karsanya para komunitas kita hanya memfasilitasi agar wujud ide gagasan masyarakat Majalengka kita bisa sama-sama buktikan itu terima kasih terima kasih terima kasih panel ini panel ini mengambil judul ekonomi kebudayaan Saya kira ini bentuk dua kata yang kemudian sekarang menjadi mahluk yang ajaib karena muncul ekonomi kebudayaan. Saya kira nanti kita bisa kita lihat nanti dari para panelis ini apa sebenarnya kemungkinan dan bentuk atau karakteristik dari ekonomi kebudayaan ini. Di panel ini kita punya pembicaraan satu nanti Bapak Irfan Nur Alam, beliau adalah Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Kabupaten Majalengka. Pembicaraan kedua nanti Bapak Dr. Hilmal Farid, Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pembicara ketiga adalah Ibu Diana Nazir, dia adalah Desain Direktur di Artura Insanido dan juga penyelenggara ICAT Indonesia Contemporary Art and Design. Juga dia tentu saja kurator, brilliant planner di 2020. Dan pembicara keempat yang terakhir adalah Bapak Asmu Jojono Irianto, dia seniman, tinggal di Bandung, juga dia kurator dan sekaligus juga pengajar di seni rupa ITB. Baik, panel ini sebenarnya ingin banget dan bertujuan untuk memetakkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Majalengka melalui kota-terakota. Kota-terakota ini sedang dicanangkan terus-menerus dan dikampanyekan oleh Bapak Bupati Majalengka dan relasi timbal balik antara bidang ekonomi dan kurtulal dalam masyarakat. Bagaimana kebudayaan dapat menjadi rujukan dari setiap langkah kebijakan sosial, politik, ekonomi, pembangunan dan dalam sebuah kota. Selanjutnya, bagaimana agar waktu, tenaga, materi yang telah diinvestasikan untuk mengembangkan kebudayaan sebagai basis sebuah kota dapat memberikan timbal balik yang mampu menyesejahterakan warga secara lahir dan batin. Ini menarik nih. Relasi antara dua aspek inilah yang sebenarnya hendak ditelisik dalam panel ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat pencerahan dari peta dari apa yang disebut ekonomi kebudayaan yang menyangkut kota-terakota di Majalengka. Baik, pembicara pertama, saya akan panggil pembicara pertama. Beliau adalah Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Bapak Irfan Nur Alam, SHMH. Beliau akan memaparkan untuk pembicara pertama. Jadi saya minta waktu untuk Pak Irfan Nur Alam untuk memberikan paparannya. Baik, silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih, Kang Arief, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kang Arief selaku moderator Yang saya hormati Bapak Dr. Hildim Manu Farid Selaku Dirjen Kebudayaan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dekudik Indonesia Yang saya hormati Ibu Diana Najir Yang saya hormati Pak Asmuzo Jeno Iryanto Serta yang saya hormati Ini dari Denmark ya Ini Miss atau ini Kang Arief Ya Silahkan Handirin yang berbahagia Tentu Terkait dengan Apa yang tadi dikatakan oleh Kang Arief Memang benar Kang Arief Bahwa di Kabupaten Magalingka itu Menjadi satu Apa Satu Kabupaten Dimana pada hari ini Kita melakukan beberapa terobosan Terobosan-terobosan Terkait dengan Satu konsepsi yang dimangun Khususnya di bidang Pembangunan infrastruktur Tidak terlepas dari Ide maupun gagasan Pak Bupati Dimana Pak Bupati berangkat Daripada satu stigma Stigma yang terjustifikasi Pada Kabupaten Magalingka Beberapa tahun kebelakang Memang Kabupaten Magalingka ini Diberikan satu justifikasi Sebagai Kabupaten Tensiunan Tentu berangkat dari sana Kabupati tidak begitu Mengharapkan ketika Pak Bupati ini terpilih Pada 2018-2023 Sehingga Pak Bupati Ingin merupakan stigma tersebut Oleh sebab itu Kami sebagai bawahan Di pemerintah Kabupaten Magalingka Tentu menaksirkan Terkait dengan ide gagasan Dan keinginan Daripada Pak Bupati Yang ingin mencoba keluar Daripada stigma Kota konsium Untuk menjadi kota Mahat dan berkembang Apalagi kita memiliki Satu potensi Dengan hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat Mudah-mudahan Itu bisa menjadi Trigger daripada Pembangunan Kabupaten Magalingka Kemudian Menaksirkan daripada Apa yang diinginkan Oleh Kabupati Tentu Kita berpikir keras Sehingga kita mencoba Bagaimana melakukan Satu proposal Dalam pembangunan Sehingga kita membangun Satu low distribution Satu konsep pembangunan Yang kita lakukan Di tahun 2019 Dan 2020 Tentu Pembangunan-pembangunan Yang hadir pada hari ini Adalah pembangunan-pembangunan Yang bersifat Terobosan Kita tidak mau terjebak Dari satu kegiatan Pembangunan Yang bersifat rutinitas Seperti rehabilitasi jalan Dan rehabilitasi Irigasi Karena kegiatan-kegiatan Yang rutinitas ini Tentu Menjadi kegiatan Yang bersifat wajib Sehingga tidak lagi Menjadi sekala prioritas Dan perlu Dilihat Bahwa Saya tampilkan Dalam slide ini Pembangunan-pembangunan Ruang publik Yang sudah dilakukan Di Kabupaten Majalengka Dan tentu Pembangunan yang hadir Pada hari ini Tidak hanya didanai Daripada APB Kabupaten Majalengka Tapi ini adalah Hasil kolaborasi Dari beberapa Sumber anggaran Di antaranya adalah Anggaran Provinsi Jawa Barat APB Kabupaten Dan pengelolaan Daripada Proses pemanfaatan CSK Selanjutnya Kita juga Memiliki satu Motivasi Yang kita carakan Dalam indikator Berkait dengan Hadirnya Pembangunan Kabupaten Majalengka Dimana Kabupaten Menginginkan Dengan hadirnya Pembangunan Yang sudah dibangun Pada hari ini Kita ingin Angka GDP Kita itu naik Kemudian Kita juga ingin Bahwa Index Of happiness Di Kabupaten Majalengka Juga hadir Dan yang terakhir Adalah bagaimana Terjadinya Sosial movement Karena dengan Adanya Sosial movement Dengan berdampak Pada Aktifitas Sosial Dimana Masyarakat Majalengka Ini sebenarnya Kalau ingin Menikmati Suasana Itu Tidak perlu Bular kota Cukup dengan Menikmati ruang-ruang Publik Yang ada di Kabupaten Majalengka Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Korelasi Dengan Pembangunan Terakota Jadi Pak Bupati Menginginkan Pembangunan Kedepan Itu adalah Pembangunan Yang memiliki Identitas Karena Setelah dirasa Kita melakukan Satu evaluasi Maupun Monef Terkait dengan Pembangunan Itu Alhamdulillah Terkait dengan Index of Finance Terkait dengan Naiknya GDP Dan sosial movement Itu sudah Terasa dan terlihat Sekalipun Memang ukuran Data statistiknya Itu Kita masih Lakukan Pengukurannya Dengan melakukan Biasama Dengan beberapa Pihak Salah satunya Adalah Dengan konsultan Yang memang Dia ada di Beberapa Universitas Sehingga Pak Bupati Merasa Sudah cukup Terkait dengan Satu konsep Bupun terbosa Dalam Pembangunan Yang ada Di Kabupaten Majalengka Sehingga Pak Bupati Begitu Menginginkan Kabupaten Majalengka Ini Kedepan Melakukan Satu proses Pembangunan Yang memiliki Identitas Dan nilai Budaya Khususnya Budaya Budaya Yang terlahir Di Kabupaten Majalengka Selanjutnya Lanjut Karena ini Sudah tadi Nah ini Mungkin Akan menjadi Persoalan Dan pertanyaan Kenapa Ketika kita Berbicara Satu identitas Dalam Satu konsepsi Pembangunan Itu harus Secara kota Jadi sebenarnya Kalau melihat Satu sejarah Atau historis Di Kabupaten Majalengka Ini sebenarnya Dulu pernah Menjadi Kabupaten Penghasil Genting Dan ini Bisa dilihat Sejak zaman Penjajahan Belanda Atau awal Tahun 1930-an Telah dimulai Yang namanya Industri Pembuatan Genting Ini tentu Lokasinya Ada di Kabupaten Jatiwami Sehingga Ketika Kabupati Pada hari ini Mengeluarkan Surat edaran Terkait dengan Kota Atau Kabupaten Terakota Di Kabupaten Majalengka Ini Ini tidak terlepas Daripada Satu historis Yang pernah Terjadi Atau pernah Ada di Kabupaten Majalengka Lanjut Lanjut Memang Segini Berjalannya Waktu Kita Semua Bahwa Kejayaan Daripada Industri Genting Jatiwami Ini Tidak Terlepas Yang pertama Adalah Masyarakat Lebih memilih Genting Yang praktis Hubungan Dengan Apa Persaingan Usaha Yang Begitu Kesat Pada hari ini Sehingga Mereka Lebih Membandingan Genting Jatiwami Ini Dengan Membuat Pemasaran Yang Pada Akhirnya Semakin Menurun Kemudian Yang kedua Juga Terkait Dengan Tenaga Kerja Yang Semakin Menyusut Dimana Genting Jatiwami Dan Sekitarnya Sudah Mulai Berlari Menjadi Satu Kawasan Industri Berupa Makanan Tekstil Dan Lainnya Sehingga Menjadi Masyarakat Itu Lebih Memilih Untuk Menjadi Buru Ketimbang Buru Pabrik Maksudnya Ketimbang Buru Jeng Boran Kemudian Yang ketiga Adalah Persaingan Pasar Genting Jatiwami Yang Kini Banyak Persaingan Dengan Genting Genting Modern Dan Diimbangi Dengan Hadirnya Bajaringan Next Ini Sebenarnya Tadi Sudah Saya Ungkapkan Bahwa Kabupaten Bajaringan Ini Sebenarnya Membarkan Solusi Tidak Hanya Memujudkan Bagaimana Kedepan Itu Memiliki Satu Identitas Dalam Pembangunan Sebagai Budi Daripada Hasil Yang Memiliki Nilai-nilai Budaya Pembangunan Yang Berkarakter Ekonomi Berbasis Cara Kota Pariwisata Mau Selain Daripada Yang Tiga Ini Memang Kabupaten Majalengka Menginginkan Bagaimana Sebenarnya Histori Yang Pernah Ada Di Kabupaten Majalengka Terkait Dengan Pijajian Genting Ini Bisa Terbukit Pada Hari Kemudian Berkait Dengan Pembangunan Yang Berkarakter Sebenarnya Sudah Mulai Terwujud Pada Tahun Anggaran 2020 Dimana Alun-alun Kabupaten Majalengka Dilakukan Satu Revitalisasi Dengan Menggunakan Secara Utur Dara Kota Sehingga Ini Menjadi Awal Bagaimana Di Kabupaten Majalengka Ini Kedepan Harus Memunculkan Satu Nilai-nilai Budaya Yang Dimiliki Untuk Pembangunan Pembangunan Tidak Hanya Di Alun-alun Dan Kebetulan Pada Hari Ini Kita Sudah Membangun Seluruh Pagar Dinas Yang Memang Posisinya Berbasis Terangkota Juga Sebagai Wujud Daripada Implementasi Kebijakan Kabupaten Bahwa Kabupaten Majalengka Sebagai Kabupaten Terangkota Selanjutnya Ini tadi Sudah Dibahas Bahwa Hadirnya Terangkota Itu Tidak Hanya Berbicara Dalam Satu Konsep Pembangunan Tetapi Menyingkatkan Ekonomi Berbasis Terangkota Selanjutnya Berkait Dengan Pariwisata Berbasis Terangkota Kita Tahu Semua Bahwa Dengan Hadirnya Alun-alun Kabupaten Majalengka Ini Tentu Menarik Banyak Pihak Ini Sebagai Manifestasi Daripada Sosial Movement Dimana Orang Yang datang Ke Alun-alun Itu Bukan Hanya Orang Majalengka Tapi Sudah Dinikmati Juga Oleh Orang-orang Yang Bukan Orang Majalengka Banyak Masyarakat Tetangga Kabupaten Tetangga Yang sudah Hadir Di Kabupaten Majalengka Untuk Menikmati Alun-alun Dan Pembangunan Lainnya Dan Kita Bisa Rasakan Sampai Ini Pernah Menjadi Alun-alun Yang Pada Proses Pembukaan Itu Menjadi Viral Karena Ketika Proses Pandemi Ini Masyarakat Tidak Terpendung Untuk Menikmati Suasana Daripada Alun-alun Yang Memang Terempat Daripada Satu Identitas Dan Nilai Budaya Yang Ada Di Kabupaten Majalengka Selanjutnya Nah Disini Bisa Dilihat Bahwa Kami Di Kabupaten Majalengka Sudah Merumuskan Terkait Dengan Roadmap Pengembangan Terak Kota Kedepan Itu Dengan Klasifikasi Yang Namanya Tahun Supaya Jelas Bahwa Nanti Endingnya Itu Mau Di Tahun Berapa Dan Kita Tahu Semua Bahwa Pabu Pasti Di Rode Pertamanya Mungkin Nanti Akan Lending Di 2023 Sehingga Kita Sudah Mengatakan Terkait Dengan Roadmap Yang Pertama Itu Adalah Triple Elix Itu Dimulai Di Tahun 2019 Sampai Dengan 2020 Kemudian Roadmap Itu Di 2020 Sampai Dengan 2021 Dan Penta Helix Itu Ada Di 2021 Dan 2023 Dan Kemudian Yang Terakhir Kita Akan Lakukan Yang Namanya Hexahelix Di Tahun 2022 Dan 2023 Terkait Dengan Apa Yang Sudah Saya Lengkapkan Fase-fase Pengembangan Terapatan Bisa Dilihat Disini Bahwa Memang Terkait Dengan Fase Pertama Itu Adalah Triple Helix Dimana Dalam Triple Helix Ini Pemerintah Memberikan Anjuran Untuk Menggunakan Terapota Dalam Proses Pembangunan Sebagai Tentu Dukungan Dan Tentu Dengan Adanya Atau Hadir Yang Kebijakan Ini Mengunculkan Satu Repitalisasi Terhadap Pelaku Usaha Genting Batak Yang Telah Membuat Utrapak Karya Untuk Produk Terakota Rijatiwangi Kemudian Kita Juga Libatkan Beberapa Akademisi Mungkin Untuk Bisa Mengembangkan Bagaimana Terakota Ini Bisa Menjadi Produk Yang Lebih Menarik Dan Tidak Monoton Kemudian Pada Pasir Kedua Pemerintah Pemerintah Ini Mengembarkan Satu Kebijakan Bagaimana Pembangunan Pembangunan Itu Yang Ada Di Kabupaten Majalengka Khususnya Pembangunan Pembangunan Yang Bersifat Monumental Itu Harus Menggunakan Produk Terakota Tentu Kita Berharap Dengan Adanya Satu Kebijakan Ini Ini Bisa Memacu Memicu Hariannya Bisnis UMKM Sebagai Produsen Yang Dimotori Oleh Beberapa Pelaku Usaha Dan Disinerikan Untuk Dengan Usaha Daerah Dan Berapa Organisasi Yang Terkait Salah Satunya Adalah Kandim Dan Dini Kemudian Pasit Ketiga Itu Adalah Pentahelix Bahwa Dalam Pentahelix Ini Pemerintah Mulai Membuat Satu Ornamen Ornamen Dalam Geduk Pemerintah Dengan Menggunakan Kera Kota Dan Tentu Ini Pemerintah Berharap Adanya Rumah Kreatif Dan Dikoordinasikan Dengan Beberapa Perusahaan DUMD Ataupun Pengusaha Lokal Lainnya Next Kemudian Pasit Yang Keempat Adalah Pasit Hextahelix Dimana Pemerintah Ini Memberikan Satu Pembicaraan Adanya Spot Terap Objek Wisata Unggulan Jadi Sudah Tidak Berbicara Prosesi Daripada Pembangunan Infrasukur Yang Ada Tapi Sudah Berangkat Kepada Kawasan Daripada Objek Wisata Yang Dimiliki Kabupaten Majalengka Kemudian Juga Sudah Mulai Dalam Pas Ini Melakukan Satu Intervensi Terhadap Para Investor Yang Akan Masuk Pengajalengka Dengan Beberapa Persyaratan Dan Peraturan Bahwa Mereka Itu Harus Menggunakan Berkait Dengan Ornament Ornament Seperti Hotel Dan Bangunan Indas D Lainnya Kemudian Yang Ketiga Juga Kita Ingin Melakukan Sosialisasi Dan Melatihan Terhadap Para Plakus Kota Dalam Hal Pemasaran Dan Kreatif Jadi Tidak Hanya Mendorong Bagaimana Kita Membuat Satu Regulasi Karena Pemerintah Ini Sebagai Regulator Tapi Kita Lebih Masuk Pada Wilayah Teknis Dimana Kita Lakukan Proses Pemberdayaan Tidak Hanya Lagi Bagaimana Proses Penguatan Terhadap Bira Usaha Terkait Dengan Kera Kota Ini Tapi Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Bira Usaha Usaha Baru Untuk Bisa Kera Kota Ini Berkembang Sehingga Kebutuhan Pasar Bisa Terpenuhi Kemudian Terkait Dengan Yang Kerempat Itu Adalah Pemanfaatan Kera Kota Sebagai Ornament Berhubung Pada Public Space Di Kabupaten Majalengka Di Kabupaten Tidak Dan Alun-alun Kesamatan Karena Tentu Kabupati Berharap Bahwa Pada Periode Pertama Itu Tidak Hanya Penataan Di Dalam Kota Saja Tapi Kabupati Mencoba Bagaimana Di Kesamatan Juga Mulai Melakukan Satu Terobosan Sehingga Terkait Dengan Pembangunan Ini Tidak Hanya Dinikmati Oleh Orang Yang Berada Pada Pusaran Kota Majalengka Dalam Kecepatan Majalengka Tapi Masyarakat Dengan 1.200.000 Yang Tersebar Pada 300 Sekian Desa Dan Kelurahan Itu Bisa Menikmati Terkait Dengan Hasil Pembangunan Maupun Pembangunan Yang Tentu Akan Dimanifestasikan Pemerintah Sampai Dengan 2023 Kemudian Terkait Dengan Satu Promosi Ini Tidak Terlepas Daripada Teman-teman Di Media Sehingga Kita Mencoba Melakukan Satu Sikema Kedepan Dengan Bekerjasama Dengan Beberapa Media Televisi Online Dan Sebagai Bentuk Daripada Promosi Terakota Yang Ada Di Kabupaten Majalengka Di Sini Saya Coba Gambarkan Alun Terkait Dengan Setiap Haludah Eksafelik Dalam Pengembangan Terakota Karena Eksafelik Ini Merupakan Ending Daripada Lope Sekema Yang Telah Dibangun Oleh Kami Di Pemerintah Kabupaten Majalengka Terkait Dengan Dengan Hadir Terakota Pertama Tentu Tidak Terlepas Daripada Pemerintah Ada Turis Ada Akademik Ada Bisnis Ada Komunitas Media Tentu Ini Akan Menjadi Satu Siklus Yang Tidak Terpisahkan Satu Sama Lainnya Bagaimana Dengan Kolaborasi Yang Dilakukan Ini Tentu Kita Bisa Bersama Sama Membangun Majalengka Sehingga Kabupaten Majalengka Ini Bisa Lebih Mengadepankan Nilai-Nilai Identitas Dalam Proses Pembangunan Melalui Pengembangan Tera Kota Next Dan Ini Adalah Bukti Keseriusan Daripada Pemerintah Kabupaten Majalengka Dimana Terkait Dengan Surat Edaran Kabupaten Itu Tidak Hanya Dijadikan Sebagai Himbowan Saja Tapi Dijadikan Sebagai Dasar Bagaimana Pemerintah Kabupaten Itu Dalam Satu Proses Pembangunan Kedepan Itu Tidak Hanya Apa 2021 2002 2003 Tapi Diawali Dengan Bagaimana Terapata Itu Bisa Membiasi Daripada Proses Pembangunan Yang Sudah Dilakukan Di Kabupaten Majalengka Next Dan Ini Mungkin Beberapa Apa Beberapa Pemberitaan Berkait Dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka Yang Begitu Serius Mungkin itu Yang Bisa Saya Apaparkan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Waktunya Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Irfan Nur Alam Begitu Rinci Dan Apa Juga Cukup Peta Waktunya Juga Cukup Jelas Peta Langkah Dan Kerja-kerja Pembangunannya Cukup Jelas Sampai Tahun Rencana Tahun 2023 Dimana Proses Pak Bupati Untuk Periode Pertama Selesai Dan Saya kira Ini menarik Untuk Nanti kita Bahas Tetapi Saya tidak akan Melempar Pertanyaan Atau Tanggapan Dari Audiens Kita langsung Aja Dulu Keempat Semua Empat Pembicara Sekarang Saya Meminta Waktunya Untuk Bapak Hilmar Farid Sebagai Selaku Direktur Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Silahkan Baik Terima kasih Sang Harif Selamat Sore Bapak Ibu Teman-teman Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Sejahtera Untuk Semua Saya Akan Share Beberapa Slide Untuk Menyambung Pembicaraan Tadi Yang Sudah Dimulai Dengan Sangat Baik Saya Kira Tetapi Mungkin Pembicaranya Agak Umum Mengenai Kerangka Ekonomi Kebudayaan Oke Saya Kira Tadi Dari Pemgat Majalengka Sudah Dengan Bagus Memetakan Potensi Yang Ada Di Majalengka Dan Kebijakan Yang Sudah Diambil Untuk Mengembangkan Potensi Tersebut Saya Akan Beri Semacam Latar Belakang Yang Dimaksud Dengan Ekonomi Kebudayaan Sebetulnya Lingkupnya Sangat Luas Domainnya Itu Kalau Dilihat Di sini Ini Mohon Maaf Belum Sempat Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tapi Domainnya Itu A sampai F Jadi Mulai Dari Museum Seni Tentunya Buku Perpustakaan Pun Masuk Di Dalamnya Terus Audiovisual Dan Juga Desain Secara Umum Dan Itu Domain Yang Masuk Di Dalam Apa Yang Kita Sebut Sebagai Cultural Economy Atau Ekonomi Kebudayaan Turism Seperti Kita Lihat Itu Ada Di Sepelah Kanan Tidak Langsung Dianggap Sebagai Bagian Tetapi Sebagai Sektor Yang Terkait Dengan Kebudayaan Kotak 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 Yang Memanjang Di Bawah Itu Soal Heritage Terus Kemudian Juga Ada Pendidikan Pelatihan Archiving Dan Seterusnya Adalah Fungsi-fungsi Yang sangat Diperlukan Agar Domain Itu Bisa Berkembang Karena Tanpa Fungsi-fungsi Ini Domain Yang Di Atas Itu Akan Sulit Berkembang Dan Dalam Pengalaman Kita Saya Kira Ekonomi Kebudayaannya Masih Berbentuk Projek-projek Di Domain-domain Tertentu Tapi Ekosistemnya Secara Keseluruhan Belum Terbentuk Atau Boleh Dibilang Masih Unsur-unsurnya Ada Tetapi Masih Perlu Kerja Keras Untuk Menyambungkan Berbagai Unsur Sehingga Bisa Membentuk Ekonomi Yang Lebih Ekonomi Yang Lebih Solid Misalnya Saja Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Mengembangkan Cultural Domain Ini Kita Masih Sangat Kekurangan Sekolah-sekolah Umumnya Dalam Keadaan Yang Masih Sangat Banyak Keterbatasannya Jumlahnya Juga Sedikit Sementara Bidang-bidangnya Itu Belum Mencakup Seluruh Cultural Domains Yang Ada Ini Archiving Sama Halnya Archiving Sekarang Banyak Dilakukan Sendiri Oleh Komunitas Oleh Kelompok Organisasi Asosiasi Tetapi Itu Juga Tersebar Dan Belum Membentuk Atau Menjadi Bagian Dari Ecosystem Tersebut Nah Ini Domain Nah Disini Kita Lihat Apa sih Rantai Nilainya Sehingga Bisa Berbentuk Atau Bisa Menjadi Sebuah Sektor Di bidang Perekonomian Dan Unsur-unsurnya Begini Ini bukan Kalangan Saya Tetapi Diambil Dari UNESCO Yang Di awal Tahun 2010-an Itu Membuat Berbagai Kajian Studi Untuk Mengembangkan Kerangka Ekonomi Yang berbasis Pada Kebudayaan Dan Kreativitas Dan Dapatnya Seperti Ini Yang Tengah Yang Besar Itu Adalah Fungsi-fungsi Inti Atau Sifatnya Core Function Itu Ada Kreasi Produksi Kemudian Disimilasi Atau Perdagangan Pertukaran Dan Yang Terakhir Ekshibisi Dan Paling Kanan Kita Lihat Adalah Konsumennya Jadi Rantai Nilainya Itu Begitu Lengkapnya Mulai Dari Kreasi Sampai Kepada Konsumen Dan Yang Sifatnya Pendukung Fungsi-fungsi Pendukung Sama Halnya Seperti Kita Lihat Di Selain Sebelumnya Ada Preservasi Archiving Pendidikan Pelatihan Dan Juga Soal Management Dan Regulasi Regulasi Dan Keseluruhannya Dan Di Atas Maaf Itu Ada Ancillary Goods Services Segala Yang Terkait Dengan Proses Produksi Sehingga Menghasilkan Produk Misalnya Bahan mentah Dan Seterusnya Ada Di Dalam Ancillary Goods And Services Termasuk Mesin Dan Seterusnya Misalnya Kalau kita Bicara Tentang Penun Ancillary Goods Pastilah Kapas Bahan Pewarna Alami Mesin Penun Dan Seterusnya Dan Disini Kita Lihat Bahwa Kalau Ini Menjadi Sebuah Ekosistem Dalam Banyak Sektor Atau Bidang Situasinya Sangat Berbeda Beda Ada Yang Sangat Kuat Di Kotak Kreasinya Ada Banyak Orang Yang Kreatif Ada Banyak Pencipta Selalu Berkarya Tetapi Kalau Masuk Kedalam Level Produksi Sudah Sangat Berkurang Jumlahnya Apalagi Yang Kemudian Memahami Disiminasi Trade Biasanya Orang Lain Bukan Penciptanya Sendiri Dan pada Akhirnya Sampai Kepada Konsumen Juga Itu Bisa Berbeda Sama Sekali Itu Misalnya Banyak Sekali Karya-karya Seperti Tenun Yang tadi Saya Jadikan Contoh Antara Pencipta Dengan Penggunanya Itu Tidak 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 Perjumpaan Sama Sekali Itu Semuanya Ada Banyak Sekali Perantara Untuk Sampai Dari Si Pembuat Kepada Si Pengguna Di Ujung Itu Dengan Kata Lain Kotak-kotak Ini Diantarai Oleh Banyak Sekali Unsur Yang Dalam Banyak Hal Membuat Ekosistemnya Itu Juga Belum Tentu Bisa Berjalan Dengan Baik Atau Sehat Sama Pekerjaan Preservasi Archiving Tidak Semuanya Solid Nanti Saya Secara Khusus Mau Bicara Tentang Craft Kita Belum Punya Misalnya Pendataan Yang Cukup Baik Untuk Berbagai Sektor Pendidikan Pelatihan Pun Begitu Sifatnya Masih Banyak Yang Ad Hoc Belum Terintegrasi Di dalam Sebuah Ekosistem Yang Menyeluruh Dan Kalau Berbicara Tentu Tentu Kita Bicara Tentu Jual Beli Tetapi Kelangsungan Hidup Dari Sebuah Sektor Dengan Seluruh Ekosistem Ini Adalah Urusan Dari Ekonomi Tersebut Nah Ini Kalau Kita Bikin Perumpamaan Di Craft Kurang Lebih Skema Yang Tadi Kalau Diturunkan Kedalam Bidang Tentu Jadinya Seperti Ini Di Paling Atas Kita Lihat Ada Supporting Activities Ada Supply Untuk Bahan Mentah Kalau Dalam Kasus Terakota Tentunya Tanah Tetapi Juga Tanur Dan Seterusnya Cebur Dalam Konteks Majalengka Bahan Bakar Dan Seterusnya Itu Semua Termasuk Dalam Ancillary Goods And Services Kadang-kadang Mereka Yang Ada Di Tingkat Kreasi Kurang Informasinya Atau Keterlibatannya Di Dalam Penyediaan Goods And Services Jadi Kadang-kadang Diasumsikan Barangnya Ada Dengan Sendirinya Dan Itu Ketika Situasi Berubah Kadang-kadang Muncul Krisis Contoh Lagi Tenun Ketika Tidak Lagi Menggunakan Bahan-Bahan Lokal Sebagai Bahan Tekstilnya Maka Ketergantungannya Pada Benang Impor Sangat Tinggi Dan Ketika Benang Impor Masuk Dengan Sendirinya Akan Mempengaruhi Kreatifitasnya Juga Karena Pilihan Warna Kualitas Benang Dan Seterusnya Akan Sangat Ditentukan Oleh Apa Yang Tersedia Di Pasar Jadi Ini Langkaian Ekosistem Secara Keseluruhan Yang Kalau Sekarang Kita Mau Kembangkan Kebijakan Untuk Memperkuat Ekonomi Yang Berbasis Kebudayaan Itu Maka Dia Harus Dipertimbangkan Dan Sudah Banyak Sekali Contoh Saya Kira Produk Yang Berbasis Pada Kreatifitas Dan Juga Kekayaan Budaya Mengalami Hambatan Untuk Berkembang Karena Ekosistemnya Yang Gagal Untuk Dikembangkan Sedemikian Rupa Sehingga Betul Bisa Menjalankan Seluruh Rangkaian Rentai Nilai Itu Dengan Baik Dan Di produksi Pun Begitu Banyak Orang Yang Mengkreasi Tetapi Kalau Untuk Masuk Kedalam Produksi Itu Banyak Hambatan Dan Banyak Isu Di sana Yang Saya Kira Teman-teman Seniman Seringkali Menghadapi Apakah Kita Membuat Karya Itu Untuk Dijual Secara Masal Atau Tidak Kalau Tidak Apa Bentuk Apresiasinya Dari Masyarakat Masuk Ke pasar Yang Mana Kalau Lihat Di Kotak Yang Sebelah Kanan Ada Mass Market Dan Niche Market Mass Market Itu Untuk Pasar Yang Sifat Sifat Masal Jadi Kalau Dalam Konteks Setidak Kota Ada Banyak Sekali Produk-produk Yang Bisa Diproduksi Secara Masal Digunakan Oleh Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari Tetapi Ada Juga Yang Niche Yang Memang Khusus Dan Itu Nanti Di Disseminasi Dan Trade Akan Ada Persoalan Yang Cukup Serius Dalam Hal Bagaimana Caranya Kita Menarasikan Atau Mengangkat Value Dari Apa Yang Kita Produksi Dan Sudah Banyak Sekali Contoh Benda-benda Yang Sebetulnya Kalau dari Segi Produksinya Biayanya Tidak Terlalu Tinggi Tapi Ketika Dinerasikan Di Dalam Niche Market Tentu Harganya Bisa Berkali-kali Lipat Daripada Harga Produksinya Daripada HPP Itu Kenyataan Dan Tentu Sangat Bergantung Kepada Kita Arah Yang Kita Pilih Itu Yang Mana Di Dalam Urusan Dan Untuk Preservasi Archiving Sama Saya Terus Terang Saya Tidak Punya Informasi Cukup Apakah Karya Terakota Karya Rupa Atau Karya Visual Yang Selama Ini Diproduksi Itu Sudah Punya Katalog Atau Archiving Archive Yang Cukup Lengkap Atau Tidak Terus Bagaimana Dengan Preservasi Majalengka Sejarahnya Lebih dari 100 tahun Memproduksi Benda-benda Yang berbasis Terakota Ini Apakah Kita Punya Informasi Mengenai Produk Dari Waktu Kewaktu Kalau Iya Kemudian Apa Pengaruhnya Terhadap Kreasi Teknologi Produksi Dan Seterusnya Jadi Seluruhnya Selalu Menjadi Satu Rangkaian Dan Kita Mungkin Selama Ini Sudah Mengembangkan Masing-masing Unsur Tetapi Untuk melihatnya sebagai kesatuan itu Masih sangat Terbatas Dan di tingkat regulasi Ada banyak sekali Kemungkinan-kemungkinan Misalnya Geographical Indication Itu Sekarang Ada Kalau Misalnya Kemenkum Regulasinya Kalau kita Bilang Misalnya Katakanlah Produk Terakota Jatiwangi Maka Indikasi Geografis Mengatur Kualitas Tanahnya Juga Cara Atau Teknologi Pembuatannya Design Dan seterusnya Ini Semua Bisa Dimasukkan Dalam Indikasi Geografis Kegunaannya Nanti Ketika Melakukan Transaksi Di Disseminasi Dan Itu Akan Hidup Yang Disebut Intellectual Property Atau Kandungan Intelektual Dari Produk Tersebut Dan Tentu Itu Nanti Akan Pengaruh Kepada Market Apakah Yang Masal Maupun Yang Niche Dan Itu Sekarang Mulai Menjadi Perhatian Khususnya Untuk Produk Seperti Kopi Seperti Tekstil Dan Seterusnya Karena Indikasi Geografis Memainkan Peran Yang Sangat Penting Di Dalam Menentukan Kualitas Dan Juga Ragam Dari Produknya Oke Halaman Terakhir Saya Mau sedikit Bicara Tentang Digitalisasi Ekonomi Yang Berbasis Kebudayaan Saya Kira Teman-teman Juga Disini Sudah Sering Mendengar Soal Platform Digital Sekarang Yang Lagi Hot Bicara Tentang Blockchain Non Fungible Token NFT Dan Seterusnya Apa Signifikansinya Saya Tidak Masuk Terlalu Detil Ke Dalam Masing Unsur Itu Tapi Apa sih Signifikansinya Pertama Ketika Digitalisasi Ini Terjadi Itu Terjadi Disrupsi Terhadap Proses Ini Mereka Yang Membuat Kreasi Sekarang Punya Kesempatan Untuk Berkomunikasi Langsung Dengan Konsumen Contoh Kalau Bikin Madu Sekarang Ini Kita Bisa Beli Madu Dari Pohon Tertentu Dan Berkomunikasi Langsung Dengan Penyadap Madu Itu Dan Menjadi Satu Trend Istilahnya Tracability Kita Bisa Melusuri Kembali Dari Mana Produk Itu Datang Sama Halnya Beli Tekstil Kita Beli Selembar Penun Kita Tahu Siapa Penciptanya Siapa Yang Membuat Siapa Yang Produsen Dan Seterusnya Dan Keseluruhan Ini Sekarang Menjadi Matters Dianggap Penting Oleh Konsumen Karena Mereka Pengen Tahu Alasan Alasan Etis Alasan Ekologis Apakah Ini Dibuat Menghargai Apa Namanya Hak Asasi Manusia Dan Berbagai Macam Isu Di Dalam Produksi Itu Mematakan Maupuli Adalah Salah Satu Ciri Yang Sangat Penting Kedua Mengurangi Dan Menghilangkan Perantara Di Dalam Transaksi Ini Yang Membuat Transaksinya Lebih Terbuka Digitalisasi Melakukan Itu Kalau Kita Taruh Produk Kita Langsung Di Instagram Orang Ada Yang Beli Kita Kita Nggak Perlu Repot Soal Toko Kita Nggak Perlu Repot Soal Bagi Hasil Dan Seterusnya Jadi Itu Salah Satu Pengaruh Yang Juga Besar Yang Mungkin Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kita Nanti Ketiga Menyederhanakan Proses Distribusi Dan Eksibisi Nggak Semuanya Perlu Masuk Kedalam Ruang Pamer Yang Besar Mahal Dan Kemudian Memikirkan Soal Transportasi Logistics Dan Segala Masuk Kedalam Ruang Ruang Digital Ruang Virtual Sehingga Proses Distribusinya Juga Menjadi Sangat Sederhana Dibandingkan Sebelumnya Dan Dua Terakhir Itu Soal Cryptocurrency Ini Diskusi Yang Panjang Tersendiri Tapi Kira-kira Dengan Adanya Cryptocurrency Ini Secara Finansial Dia Sifatnya Lebih Inklusif Semakin Banyak Orang Sebetulnya Selama Dia Memiliki Dompet Untuk Cryptocurrency Terbiasa Dengan Itu Dan Sekarang Ada Banyak Anak-anak Usia Belasan Tahun Yang Sudah Main Dalam Cryptocurrency Cukup Besar Dan Kita Bisa Membayangkan 10 Tahun Lagi Mungkin Ini Bisa Berkembang Jadi Satu Trend Yang Baru Artinya Market Untuk Macam-macam Produk Yang Berbasis Pada Platform Digital Ini Juga Akan Menjadi Jauh Lebih Luas Daripada Sebelum Kalau Karena Kita Kenal Persis Market Sekarang Jadi Jauh Lebih Luas Jauh Tidak Terduga Kadang-kadang Orang-orang Yang Terlibat Di Dalam Dan Juga Memungkinkan Banyak Project Itu Didanai Secara Kerumunan Atau Crowdfunding Jadi Ini Beberapa Feature Ciri Dari Digitalisasi Ekonomi Di bidang Kebudayaan Tentu Daftarnya Masih Jauh Lebih Panjang Tapi Mungkin Bisa Memberi Gambaran Kepada Kita Semua Beberapa Tantangan Yang Akan Kita Hadapi Jika Ekosistem Yang Tadi Digambarkan Di Awal Betul Kita Tekuni Ada Banyak Disrupsi Yang Terjadi Di Dalam Masing-masing Elemen Dari Rantai Nilai Tersebut Baik Sebagai Pengantar Saya Kira Itu Mudah-mudahan Bisa Membantu Kita Untuk Mendiskusikannya Nanti Lebih Dalam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bapak Hilmar Farid Telah Memberikan Paparannya Dan Melebarkan Apa yang Dipaparkan Sebelumnya Hingga Kita Jadi Bisa Melihat Keluasan Dari Sebuah Interaksi Bukan Hanya Lokal Dan Tentu Saja Ini Ada Masuk Ke Wilayah Digital Yang Sekarang Sedang Seperti Punya Dunianya Sendiri Yang Juga Bergerak Cukup Cepat Baik Berikutnya Saya Minta Ibu Diana Untuk Memberikan Paparannya Karena Menarik Juga Nanti Ibu Diana Ini Adalah Juga Sebenarnya Mungkin Lebih Bisa Disebut Praktisi Entrepreneur Dan Juga Dia Punya Satu Kegiatan Yang Cukup Kuat Yaitu Indonesia Contemporary Art And Design Yang Sampai Tahun Ini Masih Akan Berlangsung Silahkan Bu Diana Terima Kasih Pak Arief Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hormat Buat Pak Dirjen Pak Irfan Dan Pak Asmojo Oke Saya Mulai Presentasi Saya Kita Dalam Panel Satu Ini Ngomongin Ekonomi Kebudayaan Hanya Saya Sebagai Praktisi Saya Diminta Untuk Mengambil Hal Yang Lain Yaitu Pengalaman Saya Sedih Untuk Menjalani Ekonomi Kebudayaan Ini Sendiri Oke Next Internet Internetnya Ngelek Ya Sebentar Budiana Ada yang bisa Ngontak Ke Budiana Lewat Whatsapp Berngali Ya Ini Masih Kita Barusan Ngomong Digital Tapi Masih Internetnya Masih Putus Kita Sudah Tersambung Lagi Oke Budiana Silahkan Lanjutkan Oke Oke Boleh Slidenya Oke Saya Diminta Untuk Talking Point Adalah Mengenai Landscape Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM Kemudian Panggung Nasional Dan Internasional Dampak Dan Efeknya Dan Strategi Pengembangannya Oke Next Jadi Saya Akan Memaparkan Studi Kasus Mungkin Saya Akan Bicara Lebih Banyak Dari Visual Mungkin Lebih Saya Sebagai Praktisi Lebih Senang Melihat Gambar Jadi Daripada Kata-kata Ada Tiga Hal Yang Akan Saya Sampaikan Kasus Ini Adalah Brian Penur Salon Del Mobile Ini Adalah Di Milano Kemudian London Design Biennale Next Jadi Brian Penur Ini Adalah Satu Acara Atau Pameran Industri Kreatif Yang Menampilkan Karya UMKM Yang Terbaik Di Indonesia Lewat Berbagai Instalasi Seni Dan Juga Beberapa Produk Yang Memang Sudah Selanjut Di 2020 Dan Tahun Ini Adalah Yang Ketiga Di Tahun 2021 Ini Melibatkan Seluruh UMKM Di Seluruh Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Karena Diselenggarakan Oleh Salah Satmen Yaitu Bank Mandiri Ini Terasa Lebih Mudah Karena Semua Hal Sudah Difasilitasi Dengan Baik Orientasinya Adalah Untuk Ekspor Jadi Standarnya Adalah Bagaimana Bisa Mencapai Pasar Yang Lebih Internasional Next Oke Jadi Kategorinya Dibagi Menjadi Home Dekor And Craft Accessories And Beauty F&B Dan Fashion Jadi Ada Empat Kategori Yang Teman-teman UMKM Di Sini Bisa Terlibat Posisi Saya Sendiri Adalah Sebagai Kurator Kita Delapan Orang Kurator Kebetulan Saya Memimpin Untuk Empat Kategori Ini Jadi Benar-benar Ini Membuka Kesempatan Dan Lapangan Kerja Yang Lebih Baik Bagi Pelaku UMKM Seluruh Indonesia Oke Next Oke Jadi Mungkin Kurasi Untuk Produk UMKM Adalah Cukup Berbeda Dengan Kurasi Art Kita Mengalami Hal Yang Cukup Step-step Lumayan Lebih Intensif Dimulai Dengan Pendaftaran Kemudian Seleksi Kemudian Kurasi Sample Produk Sebenarnya Kemudian Kita Umumkan Yang mana Yang Layak Untuk Diexport Finalisasi Kemudian Baru Di Showcasing Pendaftaran Dan Seleksi Administrasi Padahal Hal Ini Sangat Penting Karena Secara Legal Teman-teman UMKM Ini Harus Memperlihatkan Kemudian Sertifikasi Apa Yang Dimiliki Sehingga Mereka Cukup Siap Untuk Ada Di Panggung Yang Lebih Besar Oke Selanjutnya Ini Contoh Bagaimana Mempresentasikan Satu Produk Ini Contoh Fashion Jadi Apapun Yang Kita Presentasikan Ini Dari Pihak Kurator Koordinator Adalah Kita Membuat Semua Dalam Presentasi Yang Layak Untuk Internasional Seperti Pemotretan Ulang Semua Produk UMKM Dan Storytelling Yang Terdiri Dari Dua Bahasa Jadi Teman-teman UMKM Ini Akan Diberikan Kesempatan Foto Gratis Kemudian Dibuatkan Katalog Gratis Jadi Semuanya Difasilitasi Dengan Baik Sehingga Dia Layak Ada Di Panggung Dunia Kalau Yang Sebelah Kiri Ini Lebih Kegambaran Bagaimana Yang Kita Tampilkan Bukan Hanya Produknya Tetapi Juga Instalasi Seni Bagaimana Ini Contohnya Adalah Produk Yang Benar-benar Sustain Dan Memakai Material Yang Dekat Dengan Alam Jadi Kita Mengajak Seniman Dan Produk Yang Sendiri Oke Silahkan Ini Contoh Home And Dekor Jadi Ada Berbagai Macam Material Kekayaan Kita Saya Tujuh Banget Setiap Daerah Itu Mempunyai Identitas Dan Karakter Yang Jelas Ini Ada Gallery Pot Dia Juga Banyak Bermain Dengan Terrakota Dan Keramik Kemudian Ada Yang Banyak Memakai Indorisakti Ini Dengan Anyaman Dan Fiber Serat Kemudian Silver Jadi Di kanan Itu Silver Yang membuat Bolpen Jadi Ini Sangat Luar Biasa Setiap Item Itu Ternyata Bisa Berbicara Banyak Dan Menghasilkan Produk Produk Yang Layak Untuk Diekspor Oke Selanjutnya Kemudian Ada Acessories And Beauty Ini Kadang-kadang Kita Suka Lupa Padahal Ini Juga Mempunyai Pasar Yang Luas Mungkin Kalau Alun Biru Yang Sebelah Kiri Itu Teman-teman Jaf Sangat Kenal Karena Dia Membuat Acessories Semuanya Dari Keramik Justru Acessories Wanita Ini Juga Mendapatkan Pasar Yang Cukup Baik Kemudian Ada Juga Sepatu Brodo Dan Juga Seperti Kure Ini Adalah Sabun Dan Kepentingan Buat Spa Lotion Dan Lain-lain Itu Pun Sangat Banyak Peminat Lagi-lagi Yang Harus Benar-benar Diperhatikan Adalah Sertifikasi Bahwa Mereka Layak Untuk Melakukan Export Jadi Ada Beberapa Surat-surat Dari Tiap Negara Itu Yang Spesifik Harus Memberikan Ijin Beberapa Hal Seperti Material Ataupun Kualitas Next Food and Food and Beverage Ini Paling Menarik Selalu Menjadi Apa Keinginan Bertahun-tahun Ini Beberapa Contoh Yang Benar-benar Jadi Prima Dona Di Dalam Ajang Ini Ini Teh Yang Di Kiri Bukit Sari Ini Sudah Sampai Perancis Kemudian Ada Juga Kopi Kemudian Spice Spice Ini Jangan Di Underestimate Karena Ternyata Mempunyai Pasar Dan Permintaan Yang Luar Biasa Terus Ada Bandrek Dari Bandung Ini Karakternya Sangat Kuat Dan Ternyata Yang Sangat Menjadi High Demand Itu Ini Adalah Kepiting Dalam Kaleng Seperti Di atas Sangat Luar Biasa Dan Sudah Mempunyai Captive Market Yang Jelas Seperti Di Kanada Yang Memang Menunya Banyak Mempergunakan Kepiting Ini Jadi Mungkin Kalau Kita Buka Teta Indonesia Ini Luar Biasa Majaleng Kananti Selain Terakota Mesti Digali Juga Beberapa Hal Yang Berhubungan F&B Ataupun Yang Lainnya Karena Sebetulnya Setiap Daerah Itu Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Untuk Segala Hal Oke Next Oke Pamerannya Kita Buat Secara Hybrid Jadi Melalui Web Kita Bisa Lihat Benar Tadi Kata Pak Hilmar Tidak Semua Barang Ditaruh Penuh Penuh Jadi Memang Satu Brand Atau Satu UMKM Hanya Memberikan Contoh Dua Atau Tiga Produk Tapi Kita Melalui Web Itu Bisa Klik Dan Baru Kelihat Kelihatan Semua Koleksi Atau Produknya Disitu Dan Bisa Dilakukan Transaksi Jadi Kita Melakukan Zonasi Yang Khusus Seperti Di Kiri Atas Itu Area Teh Itu Semua Teh Dan Indonesia Luar Biasa Sekali Punya Banyak Teh Yang Nikmat Kemudian Kopi Kopi Kita Sudah Tidak Lagi Ini Kopi Nusantara Kita Punya Zonasi Sendiri Untuk Kopi Nusantara Jadi Zonasi Ini Sudah Terjadi Untuk Beberapa Area Yang Siap Untuk Melakukan Transaksi Jadi Kalau Dihat Di Kanan Atas Itu Layoutnya Tinggal Diklik Misalnya Kita Melihat Teh Atau Melihat Batik Itu Tinggal Diklik Dan Terasa Sekali Bahwa Kita Bisa Belanja Dari Jarak Jauh Oke Next Oke Jadi Pameran Dalam Empat Hari Dengan Hybrid Dan Virtual Ini Luar Biasa Sekali Ada 100.000 Pengunjung Online 3,5 Milyar Transaksi Langsung Terjadi 74 Kontrak Dengan 57,5 Juta US Dollar Karena Business Matching Ini Sudah Dilakukan Sehingga Bayar Langsung Datang Dan Langsung Bertransaksi Lewat Online Oke Next Oke Ini Transaksi Yang Terjadi Dan Total Jadi Ini Luar Biasa Jadi Teman-teman UMKM Punya Kesempatan Yang Luar Biasa Walaupun Ini Terjadi Pada Next Saya Kasih Salah Satu Contoh Adalah Trade Show Di Milano Ini Sudah Terjadi 60 Tahun Lebih Jadi Mungkin Benar Kata Pak Irfan Ini Mereka Sudah Sampai Pada Tahap Hexafelix Jadi Turis Ini Merupakan Benar-benar Income Untuk Satu Kota Ini Dimana Seluruh Dunia Ada Di Milan Pada Bulan April Oke Next Nah Ini Juga Mungkin Ada Masukan Yang Baik Buat Majalengka Jadi Milan Sendiri Padahal Kota Yang Tidak Terlalu Besar Tapi Dia Sudah Membuat Beberapa Distrik Jadi Brera Desain Distrik Tortona Saloni Ventura Setiap Distrik Itu Mempunyai Kekuatan Masing-masing Ada Kekuatan Untuk Art Ada Kekuatan Untuk Yang Lebih Artisan Ada Kekuatan Yang Benar-benar Beda-beda Ada Untuk Bienale Sendiri Mungkin Ide Ini Bisa Kita Aplikasikan Karena Ingin Akan Memperkaya Satu Kota Oke Next Ini Barang-barang Indonesia Indonesia Pertama Kali Ikut Di Milan Kita Membawa 26 Artisan Dan UMKM Dengan Animo Yang Luar Biasa Kalau Dilihat Di sini Semua Materialnya Adalah Material Yang Lebih Dekat Ke Alam Next Ini Salah Satunya Jadi Kita Juga Sangat Concern Mengenai Design Ini Yang Dibawa Adalah Design Yang Dengan Material Lokal Tapi Finishingnya Adalah Sudah Sangat Modern Ini Mempunyai Pasar Yang Sangat Besar Dan Sangat Inginkan Oke Next Nah Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Juga Raul Renanda Dengan Aksan Schuman Dia Launching Untuk Pianonya Ini Juga Mendapatkan Animo Yang Baik 100% Buat Indonesia Oke Selanjutnya Yang Terakhir Adalah London Design Biennale Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Statement Saya Akan Sampaikan Bahwa Kita Cukup Percaya Diri Bahwa Dengan Budaya Indonesia Kita Pernah Ada Di Panggung Dunia Untuk Design Di Tahun 2016 Kebetulan Saya Menjadi Salah Satu Kurator Dengan Mas Hafiz Oke Next Nah Yang Kita Ambil Adalah Disini Benar-benar Mandalanya Dari Borobudur Budis Jadi Mandala Paten Ini Diangkat Oleh Arsitek Mas Mamo Dengan Irwan Ahmed Kemudian Dengan Bagus Pandega Kemudian Dibuat Suatu Instalasi Yang Luar Biasa Dan Ini Semuanya Kita Buat Dari Sabut Kelapa Jadi Benar-benar Material Lokal Tetapi Dengan Teknologi Dibuat Bola-bola Ini Bisa Bergerak Sesuai Dengan Koordinat Dari Kota-kota Yang Dari Negara-negara Yang Datang Pada Saat Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 Kalau Di kanan Kalau Dilihat Kita Memberikan Semacam Display Dari Barang-barang Yang Ada Di Konferensi Asia Afrika 1955 Itu Dari Mulai Minyak Angin Kobokan Sampai Kue Kue Tradisional Indonesia Dan Poster-poster Oke Next Ini Kalau Dilihat Kenapa Sebelah Saya Percaya Diri Ternyata Di Desain BNL Pertama Kita Menjadi Outstanding Pavilion Selalu Setiap Media Yang Meliput Pasti Kita Tujuh Terbaik Sepuluh Terbaik Jadi Kenapa Karena Saya Percaya Sekali Dengan Karakter Dan Identitas Indonesia Material Lokal Itu Bisa Lebih Berbunyi Di Bentas Dunia Oke Next Oke Saya Akan Bicara Mengenai Trend Ini Kenapa Teman-teman UMKM Ataupun Semua Orang Harus Mengenai Trend Ini Karena Ini Menjadi Standar Dunia Jadi Beberapa Firma Itu Benar-benar Meresert Untuk Trend Apa Yang Terjadi Di Dunia Jadi Untuk 2021 Yang Penuh Ketidakpastian Adalah Keluar Tiga Trend Yang Sebetulnya Bisa Disimak Dan Kita Ikuti Untuk Bisa Bertemu Dengan Pasar Yang Sebenarnya Oke Next Jadi Ternyata Trend Sekarang Itu adalah Home To Enjoy Jadi Dalam Ketidakpastian Itu Rumah Menjadi Tempat Yang Lebih Pasti Jadi Rumah Itu Menjadi Fokus Kalau Dilihat Disini Benar-benar Rumah Kita Itu Menjadi Tempat Kita Bekerja Beristirah Dan Lain-lainnya Jadi Apapun Yang Berhubungan Dengan Kebutuhan Di rumah Akan Menjadi Sesuatu Yang Menarik Di Trend Pasar Kedepan Oke Satu Lagi Ini Ada Trend Jadi Setiap Tahun Dikeluarkan Tiga Trend Yang Sekarang Lebih Yang Satu Lagi Opsinya Adalah Energy Jadi Charge Home Jadi Rumah Kita Pun Mulai Di Utak Atik Kalau Kita Tidak Bisa Membeli Akan Utak Atik Semua Dan Gejala Setiap Orang Itu Menuju DIY Do it Yourself Jadi Banyak Hal-hal Yang Digunakan Untuk Membuat Sesuatu Oke Next Nah Ini Living With Mindfulness Ini Ada Salah Trend Juga Jadi Ini Pas Banget Buat Terakota Majalingka Karena Ternyata Yang Lebih Dekat Ke Alam Seperti Teras Halaman Kebun Lebih Menarik Dan Semua Material Yang Tidak Glossy Atau Blink Jadi Ini Boleh Juga Di Respon Dengan Baik Oleh Teman Teman Yang Membuat Terakota Oke Next Oke Jadi Saya Percaya Kenapa Indonesia Lebih Seada Terdepan Karena Kita Mempunyai DNA Creativity Jadi Kemampuan Mengolah Seni Budaya Menjadi Produk Kreatif Kita Luar Biasa Kemampuan Mendesain Kita Yang Mampuni Dan Keunikan Desain Yang Khas Karena Tumbuh Dalam Keunikan Budaya Jadi Kita Pun Mampu Belajar Untuk Pengetahuan Dan Teknologi Oke Next Oke Jadi Ini Strateginya Mungkin Ini Beberapa Masukan Buat Khususnya Majalengkap Kurasi Yang Akurat Untuk Ahlian Kemampuan Produksi Dan Sumber Alam Dari Daerah Itu Yang Harus Kita Pertahankan Pengembangan Dan Pelatihan Yang Berkesimambungan Ini Benar-benar Dengan Catatan Karena Selama Ini Pelatihan Pengembangan Itu Hanya One Shot Itu Yang Membuat Sayang Buang Buang Uang Kalau Bisa Program Pelatihan Ini Memang Dibuat 3-5 Tahun Kemudian Pemetaan Panggung Global Yang Statement Maupun Komersial Oleh Tenaga Ahli Yang Berpengalaman Jadi Perlu Sekali Ada Pemetaan Sehingga Kita Tahu Sekali Dimana Karya Kita Harus Di Display Kemudian Analisa Pembacaan Prend Global Sebagai Warga Dunia Seperti Saya Kasih Contoh Yang Tadi Kemudian Menjadikan Budaya Dan Kekuatan Lokal Daerah Sebaik Karakter Di Panggung Global Terbukti Begitu Kita Mengeluarkan Karakter Kita Itu Akan Lebih Mendapatkan Perhatian Dan Mendapatkan Value Yang Lebih Next Ini Yang Terakhir Jadi Tiga Kata Ini Kayaknya Yang Harus Kita Camkan Selalu Kita Connect Collaborate Dan Commerce Jadi Kita Sering Berhubungan Berkolaborasi Barulah Kita Membuat Product Exposure Terima Kasih Oke Terima Kasih Bu Diana Menarik Ya Kita Langsung Aja Dulu Ke Pembicara Terakhir Bapak Asmujo Jono Iryanto Silahkan Ya Terima Kasih Terdengar Arief Baik Terdengar Sangat Baik Selamat Siang Kawan-kawan Sekalian Selamat Siang Pak Hilmar Farid Pak Irfan Budiana Sampai Bertemu Kembali Eh kok Sampai Selamat Bertemu Kembali Ya Oke Ini saya Coba Share Screen Dulu Oke Oke Arief Dan Kawan-kawan Sekalian Ini yang Presentasi Saya ini Agak Berbeda Ya Ini Saya Diminta Meninjau Dari Seni Rupa Kontemporer Jadi Jadi Sifatnya Justru Agak Berbeda Dengan Tiga Yang Sebelumnya Yang Sifatnya Aplikatif Dan Aplikatif Dan Teknis Yang Saya Dari Seni Rupa Kontemporer Itu Seperti Biasanya Lebih Pada Aspek Diskursus Teoritis Diskursus Teoritis Dan Kalau Kita Ngomong Diskursus Teoritis Biasanya Nggak Banyak Gambar Ya Walaupun Yang Kemudian Dibicarakan Sebenarnya Karya Rupa Cuman Karya Rupa Tentu Saja Kalau Kita Bicara Seni Rupa Kontemporer Itu Kan Ada Karakter Antagonisnya Terhadap Aspek-aspek Kapital Atau Aspek-aspek Masyarakat Kapitalisme Jadi Ini Sebetulnya Agak Sulit Kalau Kita Berbicara Seni Rupa Kontemporer Dalam Relasinya Dengan Sifatnya Aplikatif Nah Cuman Saya Pikir Ini Menarik Karena Kalau Kita Bicara Seni Rupa Kontemporer Dalam Perkembangannya Yang Mutakhir Itu Ada Yang Kita Kenal Sebagai Semacam Motif-motif Yang Justru Menentang Paradigma Seni Rupa Kontemporer Yang Otonom Yang Otonom Seniman Personal Yang Biasanya Karya-karyanya Itu Jauh Dari Estetik Jauh Dari Keindahan Karena Memang Kadang-kadang Anti-estetik Jadi Justru Yang Menarik Kalau Kita Lihat Tadi Presentasinya Bu Diana Sangat Banyak Barang-barang Yang Estetik Barang-barang Desain Sekarang Jauh Lebih Estetik Daripada Karya-karya Seni Rupa Kontemporer Yang Kadang-kadang Memang Bersifat Transgresif Tapi Kembali Pada Perkembangan Mutakhir Seperti Saya Katakan Tadi Muncul Penentangan Terhadap Otonomi Seni Diantaranya Yaitu Gerakan-gerakan Kolaboratif Dan Koleksif Yang Nanti Harapannya Bisa Menjadi Titik Temu Dengan Apa Yang Ditarakan Oleh Ibu Diana Sebelumnya Jadi Sebetulnya Yang menarik Dari Simposium Ini Adalah Tentang Ekonomi Kebudayaan Yang Terselenggara Melalui Trianal Terakota Yang Diadakan Oleh JAP Dan Biasanya Kalau Kita Bicara Trianal Seni Rupa Itu Bicara Tentang Karya-karya Seni Yang Sifatnya Personal Otonom Reflektif Dan Lebih Membangun Kesadaran Persoalan Jadi Bukan Pada Persoalan Problem Solving Cuman Ada Aspek Menarik Dari Penelenggaraan Trianal Ini Yaitu Diselenggarakan Oleh JAV Sebagai Sebuah Salah Satu Kolektif Seni Yang Paling Terkemukalah Yang Juga Diundang Untuk Ikut Dalam Dokumenta Tahun Depan Kita Biasanya Kolektif Seni Itu Anti Pada Estetika Otonom Atau Karya-karya Otonom Yang Biasanya Muncul Di Museum-museum Seni Rupa Atau Di Bienal Bienal Nah Ini Satu Hal Yang Saya Garis Bawahi Yang Menarik Dengan Trianal Terakota Di Jatiwangi Itu Terdiri Dari Konfigurasi Seniman Otonom Dan Juga Karya-karya Kolaboratif Dan Karya-karya Kolektif Dan Yang Salah Satu Hal Yang Menjadi Dasar Dari Simposium Ini Pendekatan Artistik Atau Pendekatan Seni Rupa Kontemporer Yang Dilihat Sebagai Strategi Dalam Pemajuan Wilayah Ini Seni Rupa Kontemporer Dapat Menjadi Tawaran Betul Bahwa Bagaimana Seniman-seniman Itu Bisa Memberikan Kontribusi Khususnya Pada Penyusunan Kebijakan Publik Yang Sifatnya Inklusif Terus Sifat Bottom Up Dengan Menimbang Posisi Penyusun Kebijakan Hal Ini Sebetulnya Sudah Di Inisiasi Oleh JAF Melalui Perhelatan Seni Seperti Festival Bienal Trianal Yang Diharapkan Dapat Memicu Kesepakatan Pentahelik Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Dan Kebudayaan Di Majalengka Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dengan Apa Yang Diutarakan Oleh Ibu Diana Tadi Tentang Desain Mungkin Di Majalengka Sendiri Yang Sampai Saat Ini Sudah Cukup Berhasil Sebetulnya Membuat Brands Terakota Sebagai Basis Produksi Dan Identitas Kota Di Jatiwangi Cuman Ini Memang Kemudian Masih Menjadi PR Bagaimana Keterlibatan Seniman Dan Kolektif Seni Untuk Mengembangkan Produk-produk Terakota Di Majalengka Nah Dalam Konteks Sini Rupa Kontemporer Saya Mengambil Pemikiran Sebastian Olma Yang Terangkum Dalam Bukunya Art And Autonomy Past Present And Future Yang Saya Pikir Bisa Menjadi Platform Dalam Melihat Praktik Artistik Dalam Konteks Beradaan Jav Di Majalengka Khusususnya Dan Indonesia Umumnya Ada Tiga Poin Sebetulnya Yang Ditawarkan Oleh Sebastian Olma Dan Ini Juga Berkaitan Dengan Kondisi Kondisi Dunia Yang Sekarang Itu Kita Fahami Dalam Krisis Ekologi Jadi Di sini Pertama-tama Kalau kita Bicara Mengenai Katakanlah Perkembangan Industri Atau Perkembangan Teknologi Yang Justru Disinyalir Memberikan Dampak Pada Lingkungan Makanya Era Saat Ini Disebut Era Antroposin Yaitu Sebuah Era Geologi Di mana Perilaku Manusia Khususnya Dalam Pemanfaatan Teknologi Itu Memberikan Implikasi Luar Biasa Pada Alam Pada Ekologi Pada Lingkungan Sehingga Kemudian Disebut Sebagai Era Antroposin Ini Sebetulnya Dalam Seni rupa Kontemporer Dan Juga Dalam Ilmu Pengetahuan Menjadi Salah Satu Masalah Atau Menjadi Salah Satu Istilah Antroposin Ini Yang Sedang Hangat Sehingga Kalau Kita Lihat Banyak Sekali Karya-karya seni rupa Kontemporer Ini Yang Merepresentasikan Persoalan Antroposin Cuma Sekali Lagi Seperti Saya Utarakan Tadi Kadang-kadang Karya-karya seni Itu Hadir Sebagai Sebuah Representasi Kritis Atau Refleksi Kritis Yang Tidak Begitu Kontributif Dalam Memberikan Jalan keluar Yang Sifatnya Practical Jadi Lebih pada Kesadaran-kesadaran Seniman Dan Kemudian Diharapkan Dapat Memicu Pemikiran Yang Lain Nah Melalui Tiga Pendekatan Ini Sebastian Olma Merasa Bahwa Sudah Saatnya Seniman-seniman Otonom Itu Ikut Ikut Secara Langsung Melelesaikan Persoalan-persoalan Yang Berkait Dengan Persoalan Ekologi Persoalan Ekologi Ini Diantaranya Bagaimana Di Majaleng Sebagai Salah Satu Sentra Produksi Genting Dan Bata Saat Ini Itu Kemudian Memikirkan Mengenai Ketersediaan Bahan Baku Dan Bagaimana Pengolahan Terakota Itu Juga Melalui Pendekatan Yang Sifatnya Ekologis Dan Ini Nanti Saya Senang Tadi Dengan Apa Yang Dipresentasikan Oleh Ibu Diana Mungkin Nanti Bisa Turut Membantu Untuk Pengembangan 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 Atau Diversifikasi Produk Dimana Nilai Tambahnya Menjadi Lebih Tinggi Karena Kita Tahu Bahwa Genteng Itu Harganya Cukup Murah Tapi Juga Menggunakan Tanah Liat Yang Cukup Cukup Banyak Jadi Arah Kedepan Adalah Bagaimana Terakota Produk Terakota Bisa Diversifikasi Menjadi Produk Produk Dengan Nilai Tambah Yang Lebih Tinggi Jadi Yang Pertama Tadi Sebetulnya Bagaimana Seniman Itu Dapat Berkolaborasi Dengan Saintis Dengan Filsuf Tapi Juga Dengan Para Perancang Dengan Desainer Arsitek Atau Juga Urban Plainer Itu Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Tawaran Dari Sebastian Olma Jadi Bagaimana Para Seniman Ini Sekarang Keluar Dari Ruang Ruang Otonomnya Dan Berkolaborasi Dengan Para Para Ahli Dengan Para Perancang Lalu Yang Kedua Olma Juga Mengetangahkan Pemirkan Siler Yang Sebetulnya Pemikirannya Kembali Ke Abad 18 Yaitu Mengenai Kaitan Seni Dengan Apa Yang Dihutarakan Oleh Olma Itu Seni Dalam Kekuatan Sebagai Kreatif Industri Ini Kedengaran Sedikit Aneh Karena Biasanya Seni Itu Berada Dalam Ruang Ruang Yang Tidak Terlalu Peduli Pada Pengembangan Industri Kreatif Dan Disini Sebetulnya Harapannya Bahwa Seniman Itu Dapat Mendorong Atau Memanfaatkan Kreatifitasnya Untuk Juga Mengangkat Kreatifitas Komunitas Pengrajin Misalnya Lalu Yang Ketiga Olma Juga Bicara Mengenai Sensibilitas Politik Yang Disebutnya Sebagai Performative Deviance Yaitu Bagaimana Sensibilitas Politik Atau Penguasa Politik Itu Pada Persoalan Yang Ada Dan Itu Bisa Diterigger Oleh Relasi Antara Karya Seni Representasi Karya Seni Dengan Dengan Apresiasi Dari Para Pembuat Keputusan Nah Dalam Simposium Ini Bicara Mengenai Kondisi Berdayaan Yaitu Potensi Ekonomi Melalui Implementasi Kota Terakota Baik Dalam Konteks Budaya Urban Maupun Produk Spesialis Spesialisasi Yang Akan Dikembangkan Di Majalengka Dalam Hal ini Adalah Terakota Sebetulnya Kalau kita Lihat Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Jaf Selama Ini Adalah Posisinya Yang Sebagai Hub Yang Dapat Berkolaborasi Dengan Berbagai Pihak Yang Ada Di Majalengka Baik Di Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Maupun Di Jejaring Internasional Sasaran Pengembangan Terakota Sebagai Produk Spesifik Dengan Pendekatan Kreatif Sudah Menjadi Hal Yang Dicanakan Oleh Baik Pemerintah Daerah Dan Komunal Seni Dan Pengrajin Terakota Di Majalengka Kita Tahu Tadi Dari Pemaparan Pak Irfan Bagaimana Sudah Ada Kemauan Politis Dari Pihak Pemerintah Daerah Dan Itu Kalau Bisa Disambut Oleh JAF Sebagai Hub Tentu Itu Akan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Nanti Bisa Dikembangkan Untuk Pengembangan Terakota Sebagai Produk Kreatif Di Majalengka Sebetulnya Salah Satu Hal Yang Kemungkinan Akan Dikembangkan Di Majalengka Dalam Konteks Pentahelik Yaitu Bagaimana Seniman Desainer Akademisi Pemerintah Dan Pemodal Atau Bisnis Yaitu Mencoba Mengembangkan Sebuah Pilot Project Pabrik Terakota Yang Nanti Di Arahkan Untuk Pengembangan Beragam Produk Terakota Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Produk Produk Tersebut Atau Pengembangan Produk Tersebut Bisa Dikaitkan Dengan Beragam Level Pasar Baik Yang Sifatnya Nis Market Sampai Produk Produk Jenerik Yang Sebetulnya Saat ini Di Indonesia Mungkin Sudah Cukup Ketinggalan Dari Cina Atau India Atau Negara Negara Lain Dalam Pengembangan Terakotanya Dengan Pendekatan Pentahelik Dan Pendekatan Pendekatan Kerja Kolaboratif Diharapkan Inisiasi Dalam Bentuk Pilot Project Pabrik Ini Dapat Dikembangkan Dan Dapat Didevelop Untuk Menjadi Sebuah Kekuatan Produk Spesialis Dari Kota Majalengka Atau Dari Kabupaten Majalengka Nah Ini Sebetulnya Ini Adalah Karya Karya Saya Yang Berkolaborasi Juga Dengan JAF Yang Yang Nanti Coba Di Inisiasi Secara Praktikal Menjadi Sebuah Sebuah Projek Yang Bisa Di Implementasikan Jadi Sebetulnya Ini Juga Menyangkut Posisi Posisi Pilot Project Tersebut Sebagai Sebuah Industri Yang Nanti Menghubungkan Pemerintah Menghubungkan Juga Sebetulnya Berkolaborasi Antara Pemerintah Dan Pihak-pihak Lain Dan ini JAF Adalah Sebagai Hub Untuk Berkaitan Dengan Komunitas Ahli Itu Bisa Arsitek Desainer Seniman Dan Juga Urban Planner Ini Adalah Kemudian Berkaitan Dengan Komunitas Masyarakat Dan Nanti Tadi Seperti Dutarakan Oleh Budiana Tentu Perlu Kita Kembangkan Taksonomi Produk Terakota Apa Saja Produk Terakota Apa Saja Level Produknya Dan Bagaimana Itu Nanti Menjadi Identitas Kota Karena Seperti Diketahui Sebagai Kota Terakota Tentu Saja Majalengka Sendiri Penampakan Kotanya Itu Harus Menunjukkan Identitasnya Dan Termasuk Adalah Produk Spesifik Terakota Ini Ini Sebuah Potensi Yang Sangat Mungkin Dikembangkan Karena Keahliannya Sudah Tersedia Lalu Juga Bahan Bakunya Dan Tinggal Kemudian Nanti Pengembangannya Dengan Kemungkinan Pemasaran Yang Lebih Luas Jadi Yang Paling Penting Adalah Nilai Tambah Nilai Tambah Ini Juga Bersifat Ekologis Bagaimana Pemanfaatan Bahan Baku Itu Bisa Dikelola Dengan Baik Artinya Tidak Ada Pemborosan Bahan Baku Tapi Bagaimana Bahan Baku Itu Kemudian Memiliki Nilai Tambah Juga Kemudian Bersifat Fair Community Based Jadi Seluruh Masyarakat Merasakan Merasakan Manfaat Ekonomi Dari Pengembangan Pengembangan Dari Kota Tersebut Nah Ini Tentu saja Kita Perlu Melakukan Riset Riset Lalu Juga Menyusun Bisnis Plan Lalu Nanti Ada Pengembangan Product Kalkulasi Biaya Dan Kapasitas Produksi Jadi Saya Rasa Itu Kalau Dari Konteks Contemporer Tadi Sekali Lagi Bagaimana Kesadaran Kesadaran Tentang Kepuatan Kreatif Dan Posisi Seniman Yang Mencoba Keluar Dari Habitat Otonomnya Untuk Berkolaborasi Dengan Seluruh Pihak Dengan Seluruh Ahli Baik Itu Tadi Desainer Arsitek Dan Juga Urban Planner Termasuk Nanti Akademisi Nah Yang Sebetulnya Paling Penting Dalam Upaya Pengembangan Terakota Di Majalengka Ini Kalau Kita Bicara Pentahelix Tentu Saja Adalah Keputusan Politik Dari pihak Pemerintah Karena Kalau kita Bicara Bicara Sebuah Usaha Pada saat Pemerintah Kemudian Menjadi Salah satu Shareholdernya Maka Ada Aspek Aspek Ideal Yang Kemudian Bisa Dicangkokkan Pada Bisnis Terakota Tersebut Tentu Saja Untuk Untuk Jangka Pendek Itu Menjadi Penting Karena Kalau kita Bicara Bisnis Tentu Saja Kita Butuh Modal Dan Modal Adalah Hal Yang Tidak Mudah Disediakan Khusususnya Untuk Produk Yang Sifatnya Produk Yang Sifatnya Masih Agak Berrelasi Dengan Sentra-sentra Kerajinan Maka Untuk Jangka Pendek Harapannya Nanti Ada Kemauan Politis Dari Pihak Pemerintah Untuk Untuk Kemudian Menyediakan Semacam Captifnya Dan Saya Rasa Apa Yang Ditarakan Oleh Pak Irfan Tadi Sudah Menunjukkan Kemauan Politis Dari Pihak Pemerintah Kabupaten Majarengka Dan Dikolaborasikan Dengan JAF Dengan Hubnya Hubnya JAF Saya Rasa Kemungkinan Untuk Pengembangan Bisnis Terakota Ini Sebagai Bisnis Yang Sifatnya Ideal Sudah Sangat Terbuka Sehingga Tinggal Kemudian Action Plannya Saja Dan Saya Rasa Apa Yang Diutarakan Oleh Pak Bupati Kemarin Dalam Pembukaan Itu Menjadi Kunci Kunci Perlaksananya Jalan Menuju Majarengka Sebagai Kota Terakota Dan Majarengka Sebagai Sebuah Kabupaten Yang Dapat Memproduksi Teragaman Terakota Yang Menjadi Kekuatan Produksi Spesialisnya Saya Rasa Perlu Saya Putar Kembali Apa Yang Kemarin Diutarakan Oleh Pak Bupati Terima kasih Amir Suaranya Dikeluarin Ini Suaranya Tidak Ada Dikeluarin Suaranya Dari Videonya Dari Pak Asmujo Tolong Soundnya Tidak Keluar Soundnya Dibuka Sound Video Maksudnya Halo Pak Asmujo Mohon maaf Untuk Di Share Screennya Bapak Bisa Checklist Share Sound Lalu Di Share Lagi Agar Suaranya Terdengar Terima Kasih Sampai 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 Ya Mohon maaf Karena Ini Ada Gangguan Teknis Suaranya Dari Pak Asmujo Tidak Keluar Tidak Dari Videonya Baik Sedang Dihubungi Oke Ya Demikian Ari Suaranya Tidak Keluar Pak Asmujo Tadi Videonya Tapi Tidak Tidak Keluar Tidak Keluar Baik Boleh Asmujo Bilang Intinya Aja Barangkali Dari Apa Yang Dipidatokan Ya Saya rasa Yang Yang Saya Sebutkan Tadi Kawan-kawan Jadi Yang Paling Penting Itu Sebetulnya Political Will Dari Bapak Bupati Sebagai Pimpinan Daerah Yang Kemudian Sudah Mencanangkan Bahwa Tidak Bisa Tidak Bahwa Macalengka Sebagai Kota Terak Kota Itu Harus Dimulai Juga Dengan Kekuatan Produksi Di Lokalnya Juga Dan Itu Akan Kemudian Lebih Mudah Dimulai Kalau Ada Kerja Kerja Yang Sifatnya Kolaboratif Antara Pihak-pihak Beta Helix Dan Terutama Dalam Hal Ini Saya Pikir Keberadaan Jaf Sebagai Pengawal Itu Menjadi Penting Pengawal Untuk Kemudian Menjadi Hub Bagaimana Implementasi Bisnis Awal Bisnis Inisiasi Bisnis Yang Sifatnya Idil Itu Bisa Dimulai Sesegera Mungkin Sebetulnya Dalam Dalam Pernyataannya Pak Bupati Sudah Menyatakan Ada Beberapa Captive Yang Nanti Bisa Menjadi Salah Satu Produksi Yang Bisa Dimulai Dari Inisiasi Pabrik Tersebut Yaitu Salah Satunya Pagar Terakota Kemudian Tadi Saya Dengar Pak Irfan Menyatakan Ada Proyek Untuk Fasad Perkantoran Tapi Intinya Itu Pak Arief Terima Kasih Banyak Sudah Di Pembicara Terakhir Tadi Cukup Cukup Beragam Saya Kira Dari Empat Pembahasan Pembicara Ini Dengan Pembahasan Yang Dengan Dengan Pendekatan Dan Interesnya Yang Berbeda-beda Tetapi Yang Menarik Misalnya Kita Bisa Ikatkan Dari Pak Hilmar Parin Bagaimana Ekonomi Kebudayaan Ini Yang Saya Tangkap Adalah Bagaimana Menangkap Ekosistem Ini Dan Membuat Itu Berkelanjutan Jadi Dia Tidak Kita Tidak Melulu pada Produknya Tetapi Dari Produk Itu Yang Punya Bagaimana Ekosistem Itu Berlangsung Hingga Sampai Ke Produk Yang Itu Yang Harusnya Ekosistem Yang Dijaga Dan Kalau Ngomong Ekosistem Disitu Ada Keberlanjutan Kebudayaan Saya Kira Kemudian Masuk Ke Pak Irfan Kita Bisa Melihat Bagaimana Sedang Berjuang Untuk Membangun Karakter Dari Wilayah Nya Dari Kabupaten Majalengka Untuk Menentukan Identitas Paling Tidak Secara Visual Dan Kita Kemudian Pak Hilmar Farid Juga Melebarkan Lagi Pada Kesadaran Untuk Bagaimana Membuat Narasinya Menjadi Landasan Dari Sebuah Produk Dan Kemudian Itu Menjadi Menjadi Karya Lanjutan Dalam Tanda Kutip Dimana Pertanyaannya Ada Di Soal Pengaksin Pengarsipan Yang Saya Kira Di Disini Seringkali Abe Nah Kemudian Ke Budiana Budiana Bagaimana Menunjukkan Peta Besar Baik Secara Trend Maupun Pertemuan Pertemuan Besar Dari Sebuah Produk Yang Mungkin Suatu Saat Majalengka Akan Pergi Kesana Juga Dan Bagaimana Tadi Kembali Bagaimana Menarasikan Ini Menjadi Menjadi Kuat Yang Diingatkan Pak Hilmar Parit Dan Pak Asmujo Melihat Dalam Satu Praktek Seni rupa Yang Tadinya Dianggap Seni rupa Kontra Yang Tadinya Tidak Punya Sumbang Si Yang Cukup Besar Pada Pada Hal-hal Yang Sifatnya Solutif Dia Melihat Di Trianal Terakota Ini Terlihat Dampak Bagaimana Seniman Punya Andil Cukup Besar Memasuki Wilayah Yang Solutif Tadi Baik Hadirin Yang Di Zoom Maupun Yang Ada Di Studio Saya Akan Buka Pertanyaan Atau Tanggapan Barangkali Dari Yang Pemirsa Zoom Atau Yang Ada Di Studio Untuk Mengutarakan Pandangan Atau Pertanyaannya Saya Punya Waktu 20 Menit Siapa Dulu Yang Beritanya Bang Hafiz Boleh Terima kasih Di Kedepan Aja Biar Lebih Terima kasih Kang Arief Terima kasih Para Pembicara Sudah Ngasih Gambaran Dan Apa Menyegarkan Tentang Gimana Kita Melihat Ekomni Kebudayaan Saya Senang Banget Paparannya Pak Hilmar Pak Hilvan Dan Asmujo Dan Budiana Karena Sangat Beragam Namun Saya Karena Kita Ngomong Kebudayaan Saya Sangat Concern Sama Bagaimana Kita Melihat Apa Praktek Praktek Yang dilakukan Oleh Berbagai Komunitas Ataupun Entitas-entitas Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Yang Kalau kita Melihat Skema Yang Dikeluarkan Oleh Tadi Yang Dipaparkan Oleh Pak Hilmar Adalah Sebuah Proses Proses Bagaimana Itu Diterapkan Kalau kita Merujuk Kepada Majalengka Bagaimana Itu Diterapkan Sebenarnya Di Konteks Kebijakan Kalau Saya Lihat Tadi Ekosistem Yang Dibangun Oleh Yang Ditawarkan Oleh Pemerintah Majalengka Adalah Sebuah Ekosistem Yang Sangat Bisnis Oriented Gitu Gak Ada Masalah Bisnis Oriented Tapi Bagaimana Ekosistem Yang Terkait Dengan Kulturnya Yang Sudah Dirintis Oleh Teman-teman Komunitas Sebenarnya Yang dilakukan Lebih dari 15 tahun Lalu Seperti yang Dilakukan oleh Jati Wangiat Factory Itu bagaimana Sebenarnya Adaptasinya Bagaimana Sebenarnya Karena Menurut saya Wilayah Kebudayaan Bukan hanya Wilayah Permukaan Bukan Wilayah Produk Akhir Tapi Wilayah Proses Dan Wilayah Pemikiran Saya Kira Apa Yang Digambarkan Oleh Budiana Yang Terjadi Di Milan Sebenarnya Kan Bukan Sebuah Yang Apa Kita Lihat Sekarang Tapi Sebuah Proses Panjang Bagaimana Cluster Cluster Kreatif Kreatif Desain Produksi Dan Sebagainya Itu Dilihat Bukan Sebagai Produk Tapi Kultur Yang Dibangun Oleh Kota Milan Sebagai Sebuah Kota Yang Berbasis Desain Terima 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 Langsung Saya Kira Langsung Terima 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 Siapa Yang Mau menanggapin Ke Apa Ke Pak Irfan Kali Coba Pak Irfan Silahkan Pak Irfan Ya Terima 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 Pertanyaannya Memang Benar Ketika Berbicara Satu Nilai Nilai Kebudayaan Itu Tidak Berbicara Satu Hal Yang Persifat Pragmatis Akan tetapi tentu pemerintah daerah ini memiliki keterbatasan sekarang bagaimanapun bahwa visi dan misi Pak Bupati itu yang berdokumentasikan dalam KRPJMD itu hanya berlaku untuk 5 tahun. Sehingga kita berpikir bagaimana dalam satu biode ini kita bisa memaksimalkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tentu berorientasi kepada satu nilai-nilai sehingga Pak Bupati itu memang memberikan ruang kepada para seniman dan buaya untuk ikut berperan serta terkait dengan pembohongan yang akan diperlukan di Kabupaten Majalengka. Jadi kita berpikir juga ingin panjang tapi ya kita dibatasi oleh satu aturan sehingga visi dan misi daripada Pak Bupati ini hanya berlaku untuk 5 tahun. Terima kasih. Saya boleh menambahkan Arief? Boleh, silakan. Ya saya suka dengan pertanyaan Hafiz ya jadi saya tadi mungkin kurang lengkap jadi sebetulnya kalau kita bicara produk terakota itu kan macam-macam ya kalau kita bicara. Nah sebetulnya dari awal kita sudah berpikir gitu. Pertama dari Jab sendiri berpikir bagaimana bahwa bisnis ini adalah bisnis yang ideal yang seperti diutarakan oleh Pak Irfan tadi. Bahwa itu akan bisa diimplementasikan secara ideal sejauh ada keterlibatan pihak-pihak pembuat kebijakan ya dalam hal ini pemerintah gitu. Misalnya kalau kita bicara produk terakota itu kan bisa banyaknya minta ampun. Tadi misalnya Mbak Diana menunjukkan bagaimana dari mulai jewelry ya. Jewelry dan sebetulnya kalau kita bicara produk terakota di Majalengka itu juga bisa sampai yang kita sebut produk generik ya. Dari mulai bata sampai genteng gitu. Sampai genteng. Nah itu yang kemudian memang betul yang diutarakan Hafiz bagaimana refleksi kultur atau juga pembangunan berkelanjutan itu terimplementasi gitu dalam upaya-upaya pengembangan. Jadi misalnya saja salah satu kemungkinan kalau ada di situ sebuah katakanlah pabrik kecil bagaimana pabrik kecil itu juga memberikan manfaat pada lingkungannya. Misalnya pada ibu-ibu rumah tangga katakanlah di sana. Nah kalau ibu Diana itu pasti tahu ya kalau di sana itu ada yang namanya handmade tile ya. Handmade tile itu di Eropa atau di Amerika jauh lebih mahal harganya daripada factory made tile gitu. Nah memang kemudian problemnya kalau di Indonesia kan kognisi publik ya tentang handmade itu belum terlalu baik. Walaupun saya rasa belakangan ini sudah masih membaik. Nah memang kemudian justru nanti mungkin butuh bantuan ibu Diana untuk justru pameran-pameran di tingkat lokal terhadap publik kelas menengah gitu. Bagaimana handmade itu punya kekhususan, punya kekasan, punya sentuhan tangan dan nilai tambahnya lebih tinggi. Coba bayangkan kalau kemudian ada produk terakota jadi jewelry itu tanahnya cuma berapa gram. Tinggal kemudian diberikan glasir, ada purifikasi material, bisa menjadi nilai tambah yang sangat-sangat tinggi. Atau kerjasama-kerjasama dengan para arsitek untuk kemudian mendesain fasad. Fasad itu kan kalau kita bandingkan harganya dengan genteng, dengan mungkin material yang sama, bisa berkali-kali gitu nilai tambahnya. Jadi betul-betul Hafiz tadi bahwa bagaimana aspek kultur itu kan diantaranya melibatkan juga masyarakat lokal ya. Artinya ada semacam karifan lokal yang diakomodasikan gitu. Nah saya berpikir sangat mungkin misalnya nanti si pabrik itu misalnya ya menyediakan bahan baku yang sudah dipurifikasi, ibu-ibu bawa ke rumah, catakannya, material tanahnya, kemudian sehari gitu bisa buat 100, sehingga kemudian diberikan, katakanlah harga yang cukup baik sehingga kemudian sehari itu bisa dapat katakan lebih dari UMR di Majalengka. Nah yang kedua, dengan produk-produk semacam itu, yang katakanlah bukan produk non-generic, itu bisa diinsert katakan motif-motif atau karakter-karakter lokal dari Majalengka. Jadi itu penting dan itu hanya mungkin kalau ada kemauan politis atau kemudian keberpihatan juga keterlibatan pemerintah lokal. Karena kalau memang bisnis murni, katakanlah dari private capital, mereka akan berpikir yang lebih mudah, lebih praktis. Nah memang produk-produk spesifik itu perlu campaign, perlu edukasi untuk publik. Tapi saya rasa dengan job sebagai hub, tentu cukup mudah untuk kemudian mengkonsolidasikan hal-hal tersebut. Katakanlah mengajak teman-teman desainer, teman-teman arsitek, atau seniman juga untuk kemudian mencoba mendevelop produk yang memiliki refleksi kultur dan tadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi itu yang kan yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara grassroots kan itu yang penting kan juga mereka primary dan secondary need-nya gitu. Nah kalau primary dan secondary need itu bisa dibutuh, bisa dipenuhi dari kerja mereka terlibat dalam produksi terakota, itu pembangunan berkelanjutannya bisa terjadi. Jadi juga aspek-aspek ekologi dalam hal pemanfaatan bahan baku. Dan juga tentu saja pengembangan artistik ya yang kalau sebisanya etas pada kekayaan budaya material di Majalengka gitu. Jadi kebetulan ada Pak Irvan di sini. Saya rasa kalau sudah mendengarkan Pak Irvan, Budiana, Pak Hilmar tadi, ini saya selalu bilang gini, tinggal ini aja Pak Irvan, tinggal der aja gitu. Tinggal der aja dan itu kemudian kita sudah bisa lihat kan di sini bagaimana kemudian keinginan kontributif dari teman-teman ya, dari teman-teman lain gitu untuk kemudian ikut mengembangkan produk terakota Majalengka gitu. Jadi saya rasa kalau kemudian, tadi saya mohon maaf apa yang dibicarakan Pak Bupati waktu pemukaman, gak ada suara aja. Cuman intinya itu adalah kemudian bahwa itu sudah menjadi gongnya pemerintah gitu. Bahwa pengembangan produk terakota dalam segala lini, dari mulai yang handmade sampai yang advance fabrikasi lah. Advance fabrikasi itu yang sebetulnya sangat mungkin dikerjakan gitu. Itu sih Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Asmujo. Dan tadi Pak Irvan juga menjelaskan ini kita berburu dengan waktu karena memang ada ada tenggat waktu soal, kalau soal kebijakan politik gimana pemimpinnya itu cuma dibatasi waktu 5 tahun. Jadi Pak Irvan itu sudah tahu bahwa, apa namanya, posisi ini harus disegerakan. Ini menarik juga karena ini sudah cukup ketat. Tapi maksud saya, saya ingin banget meminta Pak Hilmar Farid, karena waktu kita sebentar lagi untuk, karena saya gak terlalu banyak menangkap catatannya, terlalu, barangkali ada yang belum tersampaikan, barangkali untuk dikatakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Arief. Saya menyambung sedikit ya, ini tadi soal ekosistem dan juga pertanyaan dari Hafiz, saya kira penting sekali gitu ya. Bahwa ketika bicara tentang satu produk yang khusus sifatnya, jangan lupa dia juga merupakan bagian dari kebudayaan yang lebih besar. Jadi kalau sekarang kita masuk dengan terakota, dalam sejarahnya kita lihat terakota ini kan sangat meluas ya di seluruh Asia Tenggara ini, dan bagian dari sebuah peradaban yang juga gak kecil. Jadi kalau sekarang mau fokus kepada produk-produk tertentu, mungkin juga mesti mempertimbangkan dia akan menjadi bagian dari kebudayaan apa, gitu ya. Karena produknya kan sangat beragam, kita tahu gitu. Genteng dengan arsitektur modern, 70-an, 80-an, dalam jumlah massal diproduksi, begitu pun bata, tapi kalau dia masuk misalnya katakanlah bagian dari jewelry, perhiasan, dan seterusnya, ada satu arus kebudayaan lain yang bisa dibawa. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ekosistem nunggunya cuma di ujung, cuma bagian transaksi, dan seterusnya bisa miss, gitu. Dan biasanya dalam pengalaman kita, atau dia menjadi enklav produksi bagian dari satu sistem global yang belum tentu bisa menguntungkan masyarakat lokalnya, atau umurnya pendek, gitu ya. Jadi ini pilihan-pilihan yang tidak mudah dilakukan, gitu. Dan saya kira, tadi Hafiz kan mengingatkan kita, teman-teman JAF ini sudah 15 tahun ya, berproses seperti ini, bahkan melampaui RPJMD, RPJMN nih, rekan kita dari PMKAP tadi. Dan mestinya, gitu, justru sekarang kalau berbicara tentang pengembangan ekonomi kebudayaannya, lihat aja dari hulunya, sumbernya dalam hal ini kreasi, gitu. Sekarang ini sudah mencapai apa saja, sudah banyak sekali ya, riset, sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan, gitu. Itu sebetulnya mestinya jadi sumber yang luar biasa, gitu, untuk memikirkan kemana sih nanti pengembangannya, gitu ya. Jadi, kalau saya cenderung tidak melihatnya sebagai bidang-bidang yang terpisah, gitu. Apa yang kita mau transaksikan, produksi, dan seterusnya, ke arah hilirnya itu, mestilah berkaitan juga dengan sumbernya. Jadi, betul Milan dengan desain, arah kita ini kemana, gitu. Kita mau lebih fokus ke produksinya, itu tentu nggak salah, tapi pasti punya implikasi ya terhadap kehidupan kulturalnya, atau kombinasi kreasi dengan produksi, gitu, atau mau jadi tempat jualannya, gitu ya. Jadi, benar-benar mesti lihat, gitu, niche kita, tempat kita yang paling baik itu di mana. Dan bagaimana cara menentukannya, ya tentu lihat resources yang kita punya, gitu. Kalau misalnya lebih banyak main ke kreasi, itu jadi tempat riset, pengembangan, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu ya, betul-betul mesti memikirkan apa ya, festival kegiatan-kegiatan yang terkait sehingga Jatiwangi ini betul-betul muncul sebagai sebuah pusat ide, gitu ya, pusat tempat orang memikirkan, gitu ya, segala yang terkait dengan terakota yang sangat luas, saya kira. Atau kombinasi dengan kreasi dengan produksi, juga tempat terbaik untuk membuat segala macam itu, perhatian kita kemudian kepada bahan, kan. Jadi yang ancillary tadi kemudian harus dapat fokus kita yang luar biasa besar, riset tanahnya, pengolahannya, dan seterusnya, itu betul-betul harus investasi kita akan di situ, gitu. Nah, ini nanti education training, SMK-nya ada nggak, politekniknya ada nggak, mengarah nggak ke sana, jadi nggak bisa dilihat terputus, gitu loh. Itu yang saya mau tambahkan, gitu ya, untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi. Begitu, Kak Ngarib. Terima kasih. Bu Diana, boleh kalau barangkali? Ya, senang banget dengarnya. Sudah 15 tahun ya, memang nggak gampang untuk membuat sesuatu itu, jadi kayak Milan itu 60 tahun itu, untuk menjadi begitu 60 tahun. Jadi penduduk yang hanya 2 juta, setiap minggu pada design week itu menjadi 12 juta. Jadi kan luar biasa sekali, itu benar-benar yang tadi disebutkan, sudah terjadi, Hexa Felix itu di mana semua hotel penuh, taksi penuh, kereta penuh. Jadi, kalau Jaf bisa sampai ke situ, keren banget, tapi menurut saya memang mesti fokus di mana. Mungkin jangan hanya di pameran yang sifatnya statement, tapi juga ada produk-produk jadi yang itu tadi Pak Aspujo bilang, yang ibu-ibu pengen beli, ibu-ibu pengen punya. Jadi mulai aja dibuat pemetaan itu sih menurut saya. Jadi kebudayaan itu menjadi, jadi dari bangun tidur pengen ngeliat terakota, gitu loh. Kalau orang-orang di Milan itu kan dari bangun tidur ngeliat apapun sudah design. Mungkin itu sih tambahan saya. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Pak Wan, mic-nya. Atau bikin catatan aja deh, Pak Wawan ya. Ditertulis nanti, bikin catatan tertulis ya. Baik kalau gitu mau silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om swatiastu, om santi santi, om. Museum Terakotas Indonesia, seingat saya ada di JAR. Itu kebudayaan banget. Itu kolbunya. Satu, tolong dipikirkan lebih luas. Sebab tadi Pak Hilmar mengatakan itu adalah kebudayaan Asia. Betul Bapak. Candi penataran dan candi-candi sekitarnya di Jawa Timur. Itu ada karya terakotanya. Padahal itu abad sembilan dan tiga belas. It is a high time untuk ngegedein pikiran di JAR Museum Terakota. Ketiga, legacy. Orang-orang Majalengka sejak tahun 50-an sudah bisa bikin kenteng. Saya lahir tahun 52. Rumah saya yang pertama dibikin tahun 60. Dan itu yang galinya orang Majalengka, kentengnya dari Majalengka. Jadi, kita punya museum, kita punya legacy, kita punya sejarah yang boosting kepada Terakota. Hatir Nuhun, terima kasih Indonesia Merdeka. Nuhun. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih. Oke, saya kira itu tanggapan, pernyataan dari Pak Wan. Cukup menarik untuk. Saya kira untuk penutup, kalau Pak Irfan mau membicara, ada bicara yang tersisa, boleh. Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Arief. Mungkin sebagai closing statement dari saya, benar-benar bisa mewakili daripada Pemerintah Daerah Perupatan Majalengka. Memang terkait dengan pengembangan darah kota ini, Pemerintah Daerah Perupatan Majalengka tentu sebagai regulator, di sini sudah menyiapkan terkait dengan kebijakan penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka pengembangan terkait dengan darah kota. Saya sesuai dengan kerda, bahwa BUMD yang ada di Kabupaten Majalengka ini, khususnya PDS yang itu adalah sebagai pembina daripada UMKM. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berharap dengan adanya pernyataan modal khusus yang dimasukkan kepada executive summary dalam pengembangan proses terkait ini bisa mengembangkan dan menorong bagaimana terkait ini bisa menjadi posisinya bergeraknya UMKM di Kabupaten Majalengka. Mungkin itu Kang Arief sebagai closing statement. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irvan. Bang Pei, terima kasih banyak. Saya selalu mencari energinya dari Bang Pei. Sekarang boleh nggak serius ya? Boleh nggak serius? Tadi saya serius banget. Sampai tegang, keringetan saya nih. Gara-gara ngomongnya simposium padahal ngobrol aja kali ya. Tapi menarik, benar-benarik banget. Amin, Riff. Jadi udah disetujui ya sama itu. Wih, lihat udah keren banget semuanya. Tinggal sasarannya nanti minta Pak Hilmar Farid untuk memperbesar kebudayaannya bukan hanya untuk Majalengka kan. Gitu. Bu Diana, terima kasih. Pak Hilmar Farid, terima kasih. Pak Asmujo, Pak Irvan, sehat-sehat selalu. Baik semuanya. Karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan Alhamdulillahirrohabilalamin. Terima kasih sehat semuanya. Terima kasih.